Melihat ketiga raja binatang buas itu, Kinfei yang merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan meninggalkan kalian semua untuk saat ini, dan menantikan penampilan kalian. Harus melakukannya dengan baik. Ketiga raja binatang menjadi marah karena terkejut, dan buru-buru menandatangani kontrak tuan pelayan. Apapun yang terjadi, Anda harus menyelamatkan hidup Anda terlebih dahulu. Kalau nyawa saja tidak hilang, apa harapan lainnya? Tidak. Dalam kondisimu saat ini, kau tidak akan meyakinkan saat kembali. Mungkin kalian akan dibunuh oleh Beastmaster lainnya bersama-sama. Bagaimanapun juga, ketiga rasmu juga saling bertarung. Jadi, kami akan pergi setelah kalian pulih. Kata Kinfei yang. Ya. Ketiga raja binatang itu mengangguk. Benar. Jika Anda kembali sekarang, dan menunggu Beastmaster lain melihat keadaan saat ini, mungkin mereka akan jatuh ke dalam perangkap dan membunuh mereka. Lagipula, ada pepatah yang akan membunuhmu saat kamu sakit. Kalau begitu, pergilah dari sini dulu. Saat suara Kinfei yang berakhir, Xia Yongsheng dan tiga binatang suci mengikuti Kinfei yang dengan jujur, berbalik dan menghilang ke dalam dunia yang luas. Satu jam berlalu. Delapan raksasa turun ke sini. Ini adalah delapan kerangka, semuanya berwarna cahaya kemasan. Napas yang keluar satu persatu tak terduga bagai lautan. Ini adalah delapan Beastmaster lainnya dari tiga ras utama. Mereka merasakan fluktuasi pertempuran dan sengaja datang dari pegunungan yang tertutup salju. Namun melihat daratan yang kosong dan hancur, kedelapan Beastmaster itu sedikit tertegun. Apa yang terjadi? Tampaknya ada sisa seekor kuda berdarah merah. Mengapa kamu tidak melihatnya? Dan nafas Xia Yongsheng. Aneh sekali. Delapan raja binatang sangat terkejut. Delapan bangsawan, pernahkah kalian mendengar tentang dinasti Xia dan dinasti Wei? Sekelompok kerangka ungu berlari dan bertanya. Ya. Tapi Anda tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Pergilah ke dinasti Xia dan dinasti Wei untuk melihatnya. Delapan raja binatang memerintahkan. Ya. Sekelompok kerangka ungu, sekitar selusin atau lebih, segera terbagi menjadi dua kelompok dan menyerbu ke arah dinasti Xia dan dinasti Wei. Jika rumor itu benar, jika Xia Yongsheng benar-benar membawa serta kuda darah merah, maka mereka mungkin akan lebih beruntung sekarang. Karena jejak pertempuran di sini adalah bukti yang terbaik. Untuk berubah menjadi normal, mereka ingin mati di hadapan kuda berdarah merah, elang raksasa, dan serigala raksasa, tetapi sekarang, jika hantu yang melanggar aturan itu benar-benar ada, itu bukanlah hal yang baik bagi mereka. Untuk sesaat. Beberapa hari berlalu. Gunung salju. Di dalam aula. Apa kabar? Delapan raja binatang berkumpul di aula. Jiwa huoluan yang sudah mati bertanya. Saya pergi ke lingkungan sekitar untuk melihat-lihat. Sekarang mayat hidup di sekitar membicarakan hal-hal ini. Dan beberapa hari yang lalu, kerangka ungu yang pergi ke dinasti Xia dan dinasti Wei belum kembali secepat ini. Kata jiwa kuda laut yang mati. Tampaknya masalah ini tidak dapat dipisahkan. Kata teratai api dengan suara yang dalam. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada jiwa mati di medan perang Tianyu, yang berani menghancurkan aturan yang ditetapkan oleh dinasti utama dan tiga ras utama. Paling kritis. Kuda berdarah merah, elang raksasa, dan serigala raksasa belum kembali. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Ayo, biarkan semua anggota klan berjaga. Mungkin jiwa yang mati ini akan datang ketiga ras utama kita. Kata kerangka unikon. Seluruh tulang tubuhnya juga berwarna emas. Saya tidak tahu apa itu unikon. Lagi pula, ada terlalu banyak jenis unikon. Unikon emas, unikon kayu, unikon air, unikon api, unikon tanah, unikon darah, unikon tinta, unikon salju, unikon giyok putih dan seterusnya. Saya harus menunggu hingga ia mendapatkan kehidupan barunya untuk mengetahui seperti apa tubuh aslinya. Tapi saat ini, ledakan. Aura yang kuat mengalir ke pegunungan yang tertutup salju. Delapan Bismaster saling berpandangan dan bergegas keluar dari aula, menatap ke arah langit di depan. Lalu aku melihat kuda berdarah merah, elang raksasa, serigala raksasa, dan Xia Yongsheng, menangkap kerangka emas yang sekarat, keluar dari langit. Adapun kerangka emas itu, tidak ada luka pada tulangnya, tetapi api jiwanya berkedip-kedip dan berkedip-kedip, dan kelihatannya sangat lemah. Itu benar. Tengkorak emas ini adalah Qin Fei Yang. Kamu pergi ke mana? Dan siapa dia? Delapan Raja Binatang menyambutnya dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Saat ini, kami sedang mengejar kerangka ini. Itu adalah kerangka yang membantai dinasti Xia dan dinasti Wei serta menghancurkan peraturan. Kuda darah merah mendarat di samping Huo Luan dengan satu langkah dan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu kamu. Ini benar-benar berani, dan saya bahkan tidak melihat aturan ini, siapa yang membuatnya. Kamu melanggar aturan ini, yaitu terhadap empat dinasti dan tiga ras kami. Kirin minum dengan dingin. Jika kamu sanggup, biarkan aku pergi, biarkan aku pulih dari cederaku, dan bertarung secara adil satu lawan satu. Jika tidak berani, jangan bicara omong kosong. Qin Fei Yang mencibir. Lan Chang. Kirin sangat marah. Xia Yongsheng, elang raksasa, dan serigala raksasa juga berjalan dengan tenang menuju unikon, kuda laut, dan seekor walrus. Namun, Huo Luan, Ki Lin, kuda laut, dan walrus tidak menyadari sesuatu yang aneh pada Xia Yongsheng dan tiga raja binatang utama. Keputusan. Kata Xia Yongsheng. Hancurkan jiwa yang ditentukan, harus mati. Hancurkan dia secara langsung dan biarkan dia mati. Huo Luan membuka mulutnya dengan dingin. Kanan. Melakukan kesalahan sebesar itu harus dihukum mati. Para Bismaster lainnya juga mengangguk. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Xia Yongsheng adalah seorang pembunuh. Di sisi baiknya, ia berbicara kepada delapan raja binatang, namun ia sebenarnya berbicara kepada kuda darah merah, serigala raksasa, dan elang raksasa. Ledakan. Satu demi satu keganasan yang mengerikan meletus. Delapan raja binatang sedang bersiap untuk menghukum Qin Fei Yang. Namun dalam sekejap, Xia Yongsheng, kuda darah merah, elang raksasa, dan serigala raksasa menghantam luan api, unikon, kuda laut, dan walrus. Siapa yang menginginkan ini? Dan sasaran yang mereka serang masih kepala Huo Luan, Ki Lin, kuda laut, dan walrus. Yang disebut, ular itu menghantam tujuh inci. Bagi kerangka, kepala adalah tumit akilis. Karena api jiwa ada di kepala. Dengan suara keras, tengkorak keempat raja binatang hancur di tempat, api jiwa hantamannya keras, dan terdengar suara gemuruh di dalam kesadaran. Iya. Kempat raja binatang lainnya tertegun sejenak, dan dengan cepat menatap Huo Luan, Ki Lin, kuda laut, dan walrus. Mengikuti. Sangat marah. Namun sebelum mereka sempat berbicara, Qin Fei Yang yang sebelumnya sudah sekarat, tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Di rongga mata, api jiwa yang berkelap-kelip dan berkedip-kedip itu seketika menyelaukan seperti dua matahari yang terik. Momen berikutnya. Dia membunuh seorang Beastmaster. Ini seekor banteng. Tubuhnya bisa mencapai puluhan meter. Qin Fei Yang meninju sekuat tenaganya. Dengan suara keras, kepalanya hancur di tempat. Itu benar. Hancurkan saja, jangan hancur. Hancur, masih ada kekuatan pertempuran. Namun kepalanya hancur, dan Soul Fire pasti akan menderita pukulan fatal. Itu dapat membuat jiwa yang mati kehilangan efektivitas tempurnya secara langsung. Apa? Beastmaster lainnya tiba-tiba berubah warna. Sudah terlambat, sudah terlalu cepat. Api jiwanya langsung ditelan oleh Qin Fei Yang, dan ditembakkan lagi, menewaskan Beastmaster lainnya. Beastmaster ini telah bereaksi, tetapi apakah berguna? Para Beastmaster lainnya tidak punya waktu untuk menolongnya, hanya dia sendiri yang menghadapi Qin Fei Yang, tidak ada ruang untuk melawan. Dengan sekali teriakan, kepala sang Beastmaster pun hancur di tempat. Api jiwa ditelan tanpa ampun oleh Qin Fei Yang. Namun dalam sekejap mata, kedua raja binatang itu mati. Kekuatan ini hanya membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Belum lagi enam master binatang Huoluan, bahkan Xia Yongsheng, Cixuema, Serigala Raksasa, dan Elang Raksasa pun tak kuasa menahan rasa merinding di hati mereka. Mengerikan sekali. Sederhana saja. Prosesnya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Unikon, Luan Api, Kuda Laut, dan Walrus, biar kalian yang mengurusnya. Dua Beastmaster yang tersisa, akan ku selesaikan. Qin Fei Yang tertawa dan memandang Xia Yongsheng dan ketiga raja binatang. Selama kedua Beastmaster berhasil dibunuh, kemenangan pertempuran ini sudah menjadi miliknya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Dan, setelah melahap api jiwa kedua Beastmaster, tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara berderak lagi. Inilah suara energi dua api jiwa yang menghantam tulang-tulangnya. Dalam meredam dan mematahkan tulang-tulangnya, kekuatannya pun meningkat secara liar. Bernapaslah, melonjak. Lebih kuat. Sebelumnya, bisa dibunuh dalam hitungan detik, apalagi sekarang. Desir. Dia membunuh dua raja binatang lainnya. Tiga raja binatang, Xia Yongsheng dan Cixuema, segera menyerang empat raja binatang termasuk Huoluan. Kamu benar-benar mengkhianati tiga ras utama dan bergabung dengan orang ini. Huoluan dan keempat raja binatang lainnya sangat marah. Haha. Apakah ini perjuangan sebelum kematian? Apakah ini raungan ketidakmampuan? Kuda berdarah merah itu tertawa. Bajingan, cepat atau lambat kalian akan membayarnya. Cepat atau lambat, medan perang Tianyu akan hancur total di tanganmu. Api Luan meraung. Apa? Momen berikutnya. Dua teriakan terdengar. Saya melihat bahwa dua raja binatang lainnya juga mati di tangan Qin Fei yang satu demi satu. Api jiwa, satu kemunduran, semuanya ditelan. Berengsek. Berapa banyak jiwa yang dialahap untuk mencapai intensitas ini? Huoluan dan empat raja binatang lainnya ketakutan. Kedua kerangka emas itu terbunuh begitu cepat. Lihat. Keempat raja binatang itu sebenarnya sudah mati. Pada saat ini, jiwa-jiwa mati lainnya di sekitar mereka bereaksi dan menatap medan perang di langit, ketakutan dalam hati mereka. Dan melihat pemandangan ini, tidak ada satupun kerangka yang berani datang menolong. Apa yang kau lakukan? Cepat bunuh mereka. Api Luan meraung. Namun, bahkan kerangka umu itu tidak berani bergerak saat ini. Lebih baik kamu jaga dirimu sendiri dulu. Qin Fei yang melangkah ke arah Huoluan, dan tubuhnya penuh sesak. Tidak. Huoluan berteriak putus asa. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia dijerat oleh Xia Yongsheng dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Ia hanya bisa menyaksikan Qin Fei yang membunuhnya. Dengan suara keras, tulang-tulang Huoluan hancur berkeping-keping dalam kehampaan, menyisakan dua bola api jiwa yang ditelan mentah-mentah oleh Qin Fei Yang. Melihat. Unikon, kuda laut, dan walrus semuanya menyerah dan merangkak di kehampaan memohon belas kasihan. Tapi kali ini, Qin Fei Yang tidak menunjukkan belas kasihan, dan langsung menghancurkannya dan melahap api jiwa. Xia Yongsheng dan kuda darah merah, serigala raksasa, dan elang raksasa ketakutan melihatnya. Ini terlalu brutal. Kerangka emas, kekuatan tempur terkuat di medan Perang Tianyeng, jika digantikan oleh orang lain, dia pasti akan menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi orang ini akan langsung menelannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sikap yang sama sekali tidak peduli. 5002. Namun. Sekalipun melahap api jiwa dari delapan raja binatang, tampaknya tak ada tanda-tanda ia akan menembus batas. Bukankah itu cukup? Qin Fei Yang bergumam. Untuk mengetahui. Dia telah melahap Xia Guangkuan, delapan kaisar binatang, ibu kota dinasti Xia, dan semua jiwa dari tiga kota kuno dinasti Wei. Setidaknya ada 200 ribu kerangka ungu di ibu kota kerajaan dan tiga kota kuno utama. Belum lagi kerangka berwarna darah lainnya, kerangka hitam, dan kerangka putih. Namun. Sekalipun melahap begitu banyak, ia takkan mampu menembus batas kerangka emas itu. Bagus. Tidak banyak yang tersisa di sini, tapi ada banyak jiwa yang mati. Qin Fei Yang menyapu ke arah kerangka di pegunungan bersalju di bawah. Jiwa yang mati dari tiga ras utama jumlahnya lebih banyak dari gabungan jiwa dinasti Wei dan dinasti Xia. Terutama kerangka ungu, jumlahnya 200 ribu hingga 300 ribu. Ledakan. Tubuhnya bergetar. Kekuatan teror melanda segala arah bagai air bah. Kemana pun dia pergi, entah itu kerangka ungu, kerangka berwarna darah, dan tingkatan kerangka lainnya, semuanya meledak dalam kehampaan. Api jiwa yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, menyerbu ke arahnya seperti air pasang. Dia seperti raja iblis, berdiri tinggi di langit, memanen jiwa-jiwa orang mati di dunia ini. Di samping Xia Yongsheng, ketiga raja binatang buas tetap bersama dengan jujur, menggigil. Khawatir jika mereka tidak berhati-hati, cakar Qin Fei yang akan menimpa mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa ratus tarikan napas, gunung-gunung yang tertutup salju di bawah dan dalam jarak pandang mereka semuanya hancur. Ada pun arwah orang yang meninggal, belum ditemukan seorang pun. Pada saat ini, Qin Fei yang dikelilingi oleh api jiwa. Pada saat ini, dia seperti jurang tak berdasar, melahap dengan liar. Siang dan malam berlalu. Seluruh jiwa yang berapi-api, semuanya dilahap. Momentum Qin Fei yang telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seberapa kuatnya, dia tidak tahu. Tapi sekarang, bahkan jika kau menghadapi delapan raja binatang lagi. Tidak. Bahkan sekarang, menghadapi jiwa-jiwa emas di seluruh medan Perang Utara, dia memiliki keyakinan untuk mengalahkannya sendiri. Itu benar. Inilah kekuatan bertarungnya saat ini. Tetapi, meskipun dia melahap begitu banyak jiwa yang mati, dia masih belum bisa menembus batas kerangka emas. Mungkinkah kerangka emas itu benar-benar tingkat tertinggi? Tak peduli berapa banyak jiwa mati yang kau lahap, kau tidak bisa berevolusi lagi. Qin Fei yang sedikit bingung. Setelah melakukan begitu banyak hal, butuh begitu banyak usaha, tetapi sekarang mustahil untuk berkembang. Tiba-tiba, dia memandang Xia Yongsheng, kuda darah merah, elang raksasa, dan serigala raksasa. Api jiwa, memancarkan warna gila. Tuhan, ampuni aku. Xia Yongsheng dan tiga raja binatang buas utama, menyadari niat membunuh di mata Qin Fei yang, segera jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan. Namun pada saat berikutnya. Entah itu Xia Yongsheng, si kuda berdarah merah, si elang raksasa, atau si serigala raksasa, mereka semua berteriak tanpa peringatan. Itu benar. Dia menggunakan kontraktuan pelayan untuk membunuh Xia Yongsheng dan tiga raja binatang buas. Mempertahankan Xia Yongsheng dan tiga raja binatang buas pada awalnya dimaksudkan untuk menghadapi delapan raja binatang buas. Sekarang setelah delapan raja binatang buas itu mati, Xia Yongsheng dan tiga raja binatang buas secara alami tidak lagi berharga. Api jiwa dari empat kerangka emas juga ditelannya satu per satu. Hal itu pula yang ada dalam api jiwa keempat kerangka itu berubah menjadi tenaga yang agung, mengalir ke tulang-tulangnya, dan nafas yang dahsyat meraung keluar dari tubuhnya. Napas ini tampaknya telah mencapai batas kerangka emas. Pada saat ini, bahkan dalam menghadapi pedang orang gila segala kejahatan, dan masih dalam kondisi puncaknya, saya merasa sedikit percaya diri dan dapat mengatasinya. Dan, setelah diperiksa lebih dekat, tampak ada cahaya ungu samar di bawah kerangka emasnya. Apa yang terjadi? Dari kerangka ungu ke kerangka emas, tidak mungkin jatuh dari kerangka emas ke kerangka ungu lagi. Mungkinkah itu? Di atas kerangka emas ada kerangka emas ungu. Api jiwa di mata Kinfei yang bergetar. Tengkorak emas ungu. Jika begitu, sekarang tulangnya memiliki sedikit cahaya ungu. Itu berarti dia akan berevolusi. Dan melahap lebih banyak jiwa. Dia melihat sekelilingnya, dan dalam pandangannya, dia tidak lagi menemukan kerangka itu. Tetapi, ada banyak medan perang di utara. Dia membantai pegunungan bersalju milik tiga ras utama, ibu kota dinasti Sia, dan tiga kota kuno dinasti Wei. Ketiga tempat ini hanyalah puncak gunung es di Medan Perang Utara. Di seluruh Medan Perang Utara, masih banyak jiwa yang mencari. Namun, jika Anda ingin menemukan tengkorak emas, tentu saja tidak ada harapan. Mengenai kerangka ungu, beberapa mungkin masih ditemukan. Ada pun kerangka berwarna darah, kerangka hitam, kerangka putih, dan jenis jiwa yang belum terlahir dengan kesadaran, mereka hanya dapat digambarkan tak terhitung jumlahnya. Jadi, dia masih punya kesempatan. Langsung, dia berbalik dan menghilang ke langit. Waktu berlalu cepat. Setelah beberapa bulan, pintu masuk ke Singhai di Medan Perang Utara. Sekelompok orang datang dengan cara yang perkasa. Yaitu Chu Yue, Feng Yang, Wu Ziu, Wu Qing Shan, enam raja besar dan delapan raja binatang besar. Sebelum rombongan itu tiba di pintu masuk Singhai, mereka melihat banyak sekali jiwa-jiwa yang telah mati, berlarian ke arah mereka dengan ketakutan. Perkasa, padat, dan tak terhitung. Di antara mereka ada beberapa kerangka berwarna ungu. Kedua, ada kerangka berwarna darah, yang jumlahnya sedikit, kerangka hitam, yang jumlahnya kecil, dan kerangka putih, yang jumlahnya besar, separuhnya. Dari kejauhan, pemandangannya spektakuler bagaikan gelombang pasang surut binatang. Apa yang terjadi? Chu Yue dan Feng yang saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Kalian semua, kemarilah untuk kami. Ya, itu kamu. Wu Qing Shan menunjuk kerangka ungu dan berteriak keras. Beberapa kerangka ungu tertegun sejenak, dan mereka mengikuti suara itu. Ketika mereka melihat Chu Yue dan kelompoknya, mereka langsung terkejut dan terbang mendekat. Yang Mulia Raja Chu Yue, Tuan Feng Yang, Yang Mulia Ziyu, Tuan Wu, dan Tuan Penguasa Binatang. Kamu terlambat. Beberapa kerangka ungu berteriak. Bagaimana situasinya? Wu Ziyu berkata dengan serius. Ada tengkorak emas, sedang membantai dengan kejam di Medan Perang Utara kita. Dinasti Xia, Dinasti Wei, dan tiga ras utama semuanya telah dihancurkan. Li Kuan, Xia Yongsheng, Huo Luan dan orang-orang dewasa ini semuanya meninggal, dan api jiwa ditelannya. Sekarang, seluruh Medan Perang Utara kita berlumuran darah. Kapanpun bertemu jiwanya yang mati, tak seorang pun dapat lolos. Beberapa kerangka ungu meratap. Mendengar ini, Chu Yue dan yang lainnya saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Bahkan tiga ras utama telah dihancurkan. Seberapa kuatkah jiwa yang mati ini? Di mana dia sekarang? Wu King Shan bertanya. Tidak tahu. Sekarang, banyak jiwa mati datang ke Singhai, semuanya bersiap melarikan diri ke Medan Perang Selatanmu. Karena Medan Perang di utara, tidak ada cara untuk bertahan. Tempat ini telah menjadi api penyucian di bumi. Beberapa kerangka ungu ketakutan. Kamu tidak diizinkan pergi ke Medan Perang Selatan. Medan Perang Selatanku akhirnya tenang. Begitu kau pergi, pasti akan kembali damai. Kata Chu Yue. Lalu kita mau ke mana? Ketika sekelompok orang yang telah meninggal mendengar hal ini, mereka sangat tidak berdaya. Pergilah ke Singhai, pertama-tama carilah pulau untuk menetap, dan ketika kita menyelesaikan masalah besar ini, kamu akan kembali ke Medan Perang Utara. Kata Chu Yue. Oke. Sekelompok jiwa yang telah mati mengangguk. Sekarang. Semua jiwa emas yang mati di Medan Perang Utara sudah mati, dan tidak banyak rangka ungu yang masih hidup, jadi menghadapi Chu Yue dan yang lainnya, mereka pasti tidak punya hak untuk berbicara. Katakan apapun yang Anda inginkan. Ayo pergi. Bagaimanapun juga, kita harus membunuh jiwa yang mati ini, kalau tidak Medan Perang Selatan kita akhirnya akan membawa malapetaka. Mata Feng yang tenggelam. Keseriusan situasi telah jauh melampaui imajinasi mereka. Untungnya, delapan belas orang terkuat di Medan Perang Selatan mereka semuanya datang, atau mereka akan lebih beruntung. Setengah bulan kemudian. Wilayah Barat Medan Perang Utara. Di atas gunung tertentu. Chu Yue dan yang lainnya telah mencari selama setengah bulan, tetapi mereka masih belum menemukan jiwa yang telah mati. Tapi malam ini, aura mengerikan datang dari depan. Sekelompok jiwa yang telah meninggal juga melarikan diri ke sini. Panik sampai ekstrim. Yang mulia Chu Yue, yang mulia Ziyu, cepatlah selamatkan kami. Di antara mereka ada kerangka berwarna darah. Ketika melihat Chu Yue dan yang lainnya, dia langsung berseru kaget, seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat hidup. Chu Yue dan yang lainnya saling berpandangan dan menatap ke belakang sekumpulan jiwa yang telah mati. Sebuah kerangka emas terlihat samar-samar, membunuhnya. Apakah kamu siap? Itu bisa jadi pertarungan yang buruk. Feng yang menatap kerangka emas itu, matanya penuh dengan kesungguhan. Sebelum dia mendekat, masih ada jarak yang jauh, dan dia sudah merasakan krisis yang kuat. Pertempuran akan terjadi. Harus menyingkirkannya. Wu Ziyu berkata dengan serius. Kerangka yang gila seperti itu, jika tidak disingkirkan, medan perang Tianyu pasti akan jatuh ke dalam kiamat. Segera. Kerangka emas itu terbang, dan kemanapun ia pergi, bahkan jiwa-jiwa yang tidak sadarkan diri pun tidak melepaskannya dan melahapnya bersama-sama. Apa? Tulang-tulangnya, selain emas, berwarna ungu. Setelah mendekat, Chu Yue dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna. Saya melihat bahwa pada tubuh kerangka emas, cahaya ungu menempati sepertiganya. Bagaimana bisa? Bukankah dia tengkorak emas? Mengapa ada cahaya ungu? Mungkinkah itu kerangka ungu yang berevolusi menjadi kerangka emas, kan? Xia Zigang mengatakannya di awal, itu adalah tengkorak emas. Juga, ketika aku bertemu dengan jiwa yang mati di sepanjang jalan, mereka semua mengatakan bahwa dia adalah kerangka emas. Dan jika itu benar-benar hanya kerangka ungu, bagaimana mungkin bisa mengalahkan jiwa Xia Zigang yang sudah mati? Chu Yue dan yang lainnya menatap dengan tak percaya. Apa-apaan yang terjadi di sini? Selain terkejut, kelompok itu juga siap melawan. Akhirnya, kerangka emas ungu itu terbang di atas. Chu Yue dan yang lainnya saling memandang dan menembak tanpa ragu-ragu. Kekuatan takasat mata, satu demi satu, makna tertinggi, membunuh kerangka Zi Jin dengan gila-gilaan. Iya, Qin Fei yang tercengang. Mengapa begitu banyak napas yang familiar? Dia melihat ke bawah dan melihat selusin sosok yang dikenalnya berdiri di bawahnya. Itu mereka. Sudah lama sekali. Saat ini. Jika Anda memiliki daging dan darah, Anda akan dapat melihat senyuman yang telah lama hilang di wajah Qin Fei Yang. Tetapi, tiga ribu tahun telah berlalu, seberapa besarkah pertumbuhanmu? Qin Fei Yang bergumam, melangkah maju untuk menemui mereka, dan meninju puluhan makna tertinggi. Terdengar suara ledakan keras, puluhan makna tertinggi, dan dia pun hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Mengikuti. Dia meninju kekuatan takasat mata itu dengan pukulan lainnya. Dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi, kekuatan takasat mata itu runtuh seketika. Itu benar. Ini adalah kekuatan bertarung Qin Fei Yang saat ini. Bahkan jika delapan belas pemain terkuat di Medan Perang Selatan bergabung, itu tidak akan cukup untuk mengalahkannya. 5003. Sangat kuat. Pada saat yang sama, Chu Yue dan yang lainnya juga tercengang di tempat. Kekuatan tempur seperti itu cukup untuk membunuh mereka dalam hitungan detik. Kemanusiaan. Menarik. Qin Fei Yang tersenyum tegas dan melangkah ke arah Feng Yang. Kecepatannya begitu tinggi, sehingga Anda bahkan tidak dapat melihat bayangannya. Wajah Feng Yang tiba-tiba berubah, dia buru-buru mengangkat tinjunya dan meninju Qin Fei Yang. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Lengan Feng Yang patah di tempat dengan bunyi klik, dan darah mengalir. Seluruh orang itu, dengan lolongan yang menyakitkan, terbang keluar seperti meteor, merobohkan puncak raksasa, dan darah mengucur dari mulutnya. Jangan lancang. Wu Ziyu berteriak. Di dalam, dia terkejut. Kekuatan Feng Yang jelas bagi semua orang. Aku tak menyangka akan begitu rentan di tangan orang yang sudah mati ini. Ledakan. Bersamaan dengan aura yang menakutkan itu, Chu Yue, Wu Ziyu, Wu Qing Shan, Enam Raja Agung, dan Delapan Raja Binatang Agung, semuanya menyerang Qin Fei Yang pada saat yang bersamaan. Terutama Enam Raja dan Delapan Raja Binatang, tubuh asli mereka lebih besar dari gunung. Ganas sekali. Seperti seekor naga suci, tubuh setinggi 10 ribu kaki itu menyapu langit, dan ekor raksasa yang ditutupi sisik naga, membawa badai, berteriak ke arah Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang hanya mengangkat satu tangan, mencengkram ekor naga itu, dan kekuatan yang mengerikan pun melonjak menjauh. Dengan suara keras, seluruh ekor naga hancur di tempat. Darah naga, mewarnai langit menjadi merah. Mengikuti. Qin Fei Yang maju selangkah dan menginjak kepala naga suci. Aduh. Dengan suara keras, kepala naga suci itu pecah dan tubuhnya yang besar bagaikan bola meriam menghantam tanah dengan keras. Langsung. Sebuah lubang besar yang dalam muncul. Tak berdaya. Inilah kekuatan Qin Fei Yang saat ini. Keberadaan jiwa mati keemasan, di depannya, bagaikan keberadaan semut. Sekarang. Dengan kekuatannya, dia sepenuhnya dapat membantu jiwa emas yang mati untuk melewati kesengsaraan. Aduh. Mengaum. Diiringi dengan lolongan tragis, enam raja besar dan delapan raja binatang besar jatuh menghantam tanah di bawahnya satu demi satu, dan menderita luka parah satu demi satu. Mengikuti Qin Fei Yang mengayunkan tinjunya lagi, Wu Ziyu dan Wu Qingxian juga terbang satu demi satu, tubuh mereka terkoyak dan darah mengotori langit. Sejauh ini. Hanya ada satu cuyue yang tersisa di langit. Bagi wanita, Qin Fei Yang tentu saja akan menunjukkan belas kasihan. Tentu saja. Bukannya dia tidak menunjukkan belas kasihan saat menghajar Wu Ziyu dan para Beastmaster. Jika tidak, sekarang Wu Ziyu dan yang lainnya sudah mati. Hanya. Ini hanya bobot yang ringan untuk memulai. Dia menepuknya dengan telapak tangan, tubuh cuyue sedikit gemetar, kulit di lengannya terkoyak, tubuhnya terus mundur, dan matanya penuh dengan keheranan. Tengkorak emas ungu. Kekuatan ini benar-benar menantang surga. Kenapa kalian manusia? Kenapa kalian tidak punya api jiwa? Jika ada api jiwa, kekuatanku dapat ditingkatkan pesat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Sekelompok orang berkumpul dengan ketakutan di mata mereka. Bagaimana kalau begini? Bawalah aku ke Medan Perang Selatan dan biarkan aku melahap api jiwa dari jiwa-jiwa mati lainnya. Aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Kata Qin Fei Yang. Mustahil. Wu Ziyu berkata dengan serius. Kamu yakin? Qin Fei Yang tersenyum muram. Aku tidak akan membiarkanmu melangkah ke Medan Perang Selatan. Bahkan jika itu mengorbankan nyawamu, kau akan dihentikan di Medan Perang Utara. Wu Ziyu berteriak. Namun sebelum dia selesai bicara, Qin Fei Yang maju selangkah. Dalam sekejap mata dia sudah tepat berada di hadapan Wu Ziyu, mencengkram leher Wu Ziyu, lalu memutarnya di udara bakse ekor ayam. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Qin Fei Yang menatapnya dengan nada main-main. Saya katakan. Sekalipun nyawamu menjadi taruhannya, kau akan dihentikan di Medan Perang Utara. Wu Ziyu mengucapkan setiap kata, tidak takut mati. Chu Yue, Feng Yang, Wu Qing Shan, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar semuanya memiliki sikap pasrah. Haha. Qin Fei Yang melirik ke arah sekelompok orang, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mengangguk dan berkata, aku benar-benar tidak salah lihat. Meskipun terkadang kamu egois, tetapi saat kamu menghadapi dunia, kamu tidak akan bersikap samar. Apa artinya? Hal ini membuat sekelompok orang sedikit tercengang. Saya juga sangat senang. Setelah lebih dari tiga ribu tahun, kalian masih bisa bersatu seperti ini. Qin Fei Yang perlahan melepaskan tangannya. Wu Ziyu mengusap lehernya, terbatuk, menatap Qin Fei Yang, dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu melanggar aturan Medan Perang Tianyu? Mengapa kamu membantai Medan Perang Utara? Apakah kamu tidak senang membantai Medan Perang Utara? Bukankah itu yang kamu inginkan? Mulai sekarang, Medan Perang Tianyu adalah dunia dinasti Chu, dinasti Wu, dan tiga ras utama Anda. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Sekelompok orang saling memandang. Kehancuran Medan Perang Selatan, mereka tentu ingin melihatnya. Tetapi, orang ini telah melanggar aturan, dan telah melanggar batasan kerangka emas dan melangkah kerana kerangka ungu emas. Bagi Medan Perang Tianyu, inilah akhirnya. Itu tidak cukup sekarang. Beri aku sedikit waktu, dan saat aku benar-benar berevolusi menjadi kerangka ungu emas, kau akan membawaku ke sumber badai berwarna darah. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya, berbalik dan terus memburu jiwa-jiwa yang mati dan melahapnya dengan panik. Apa? Pergi ke sumber badai berwarna darah. Empat cuyue, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar saling memandang. Bagaimana situasinya? Apa yang dilakukan orang ini terhadap sumber badai berwarna darah? Apakah itu? Tiba-tiba, Feng yang tampak sedang memikirkan sesuatu, menata punggung Qin Fei Yang dengan tak percaya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, bagaimana mungkin dia masih hidup. Tapi, ya, dia memikirkan kerangka ini, yang mungkin adalah Qin Fei Yang. Karena saat ini, hanya Qin Fei Yang yang akan pergi ke sumber badai berdarah itu. Hanya Qin Fei Yang yang tidak akan menyentuh jiwa Medan Perang Selatan mereka. Hanya Qin Fei Yang yang akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Tetapi, dia tidak dapat mempercayainya. Karena saat itu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Qin Fei Yang telah hancur total, dan dia bahkan tidak sempat menjadi jiwa yang mati. Pergi. Naiklah dan ikuti dia. Feng yang tersadar kembali, dan segera berteriak pada cuyue dan yang lainnya, lalu mengejar Qin Fei Yang. Dalam sekejap mata, setengah tahun lagi telah berlalu. Jiwa-jiwa yang mati di Medan Perang Utara, kecuali mereka yang melarikan diri ke Singhai, semuanya telah kehilangan nyawa. Medan Perang Utara saat ini benar-benar tanah tandus tanpa rumput dan tidak ada jiwa yang mati. Tapi sekarang, cahaya kemasan dan ungu di tubuh Qin Fei Yang telah sepenuhnya menyatu, sepenuhnya berubah menjadi emas ungu. Dan, yaitu, setelah transformasi. Dia menyadari bahwa sepertinya dia tidak bisa lagi meningkatkan kekuatannya dengan terus melahap api jiwa. Rangka berwarna ungu emas tampaknya merupakan titik tertinggi. Ekspor Singhai. Dia menundukkan kepalanya, merenung sejenak, lalu memasuki lautan bintang tanpa menoleh ke belakang. Cuyue dan yang lainnya telah mengikuti Qin Fei Yang selama enam bulan terakhir, dan buru-buru menyapu lautan bintang setelah melihat ini. Segera. Sebuah pulau terlihat. Pulau itu penuh dengan jiwa yang mati. Dompak. Itu dia. Dia datang. Berlari. Melihat kedatangan Qin Fei Yang, jiwa-jiwa yang telah mati di pulau itu pun berlarian ketakutan. Ledakan. Suatu kekuatan tak terlihat menyerbu keluar dan semua jiwa yang mati musnah di tempat. Satu demi satu api jiwa, bagaikan air pasang, menyerbu ke arah Qin Fei Yang, lalu ditelannya. Kemudian. Dia merasakannya dengan hati-hati. Saya menemukan bahwa menelan api jiwa masih dapat terus menjadi lebih kuat. Tetapi. Efeknya kecil. Hampir dapat diabaikan. Saya khawatir sekarang, menelan jiwa emas yang sudah mati pun tidak akan banyak pengaruhnya. Kecuali jika melahap jiwa yang selevel. Tetapi jiwa yang setingkat, Tengkorak Zijin, selain dia di Medan Perang Tianyu ini, tidak dapat ditemukan lagi. Kalau begitu, mari kita pergi ke sumber badai berwarna darah itu. Dengan kekuatanku saat ini, aku sudah cukup mampu untuk bersaing dengan pedang segala kejahatan di masa kejayaannya, dan aku seharusnya memiliki tingkat keyakinan tertentu tentang altar itu. Qin Fei Yang bergumam, lalu menoleh ke arah Feng Yang dan yang lainnya dan berkata, kita pimpin jalan di depan. Oke. Feng Yang menganggup dan memimpin Chu Yue dan yang lainnya terbang ke Qin Fei Yang. Yang. Feng Yang hendak berbicara. Saya tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Identitas saya adalah jawaban di hati Anda. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Mata Feng Yang bergetar, dan dia berseru, itu benar-benar kamu. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka, saya akan kembali. Aku tidak menyangkanya, bagaimana kamu melakukannya. Saat itu, tidak ada cara untuk menelan binatang surgawi dan naga es. Feng Yang sangat bersemangat. Chu Yue dan yang lainnya saling berpandangan dan bertanya dengan curiga, siapa dia. Feng Yang berkata, pikirkan baik-baik, jika kamu tidak membunuh kami, kamu harus pergi ke sumber badai berwarna darah. Selain pria itu, siapa lagi yang bisa melakukannya. Chu Yue dan yang lainnya merenung sejenak, dan kenangan berdebu itu perlahan muncul di benak mereka. Seorang pria berpakaian putih juga muncul. Itu kamu. Qin Fei Yang. Wu Qing Shan berseru, tiga kata Qin Fei Yang seberat sepuluh ribu kati, dan diucapkannya dengan susah payah. Sudah lama sekali. Qin Fei Yang tersenyum. Itu benar-benar kamu. Kamu masih hidup. Wu Ziyu, Chu Yue, enam raja agung, dan delapan raja binatang agung segera mengelilingi Qin Fei Yang di tengah. Semuanya tampak sangat bersemangat. Benar-benar tidak terduga. Kerangka ungu emas yang membasahi medan perang utara sebenarnya adalah Qin Fei Yang. Apa maksudmu? Karena itu Qin Fei Yang, mengapa dia menyerang kita sejak awal? Wu Ziyu tidak puas. Coba pertumbuhanmu. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Kalau begitu lupakan saja. Betapapun besarnya pertumbuhan kami, tidak mungkin bisa dibandingkan dengan kalian. Kau benar-benar membuat orang ketakutan setengah mati. Wu Ziyu melotot marah padanya. Enam bulan terakhir ini, tak satu haripun ia rasakan tenang dan setiap hari selalu diliputi kecemasan. Qin Fei Yang di sampingnya tiba-tiba mengarah ke arahnya. Sangat pemalu. Itu bukan gayamu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dapatkah kau menyalahkanku karena aku pemalu? Kamu tidak tahu betapa menakutkannya dirimu sekarang. Wu Ziyu tampak sedih. Enam raja besar, delapan raja binatang besar, dan Wu Qing Shan juga memiliki senyum kecut di wajah mereka. Kapan kamu datang ke Medan Perang Utara? Feng Yang berkata dengan curiga. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, mari kita bicara sambil berjalan. Oke. Feng Yang mengangguk. Sekelompok orang segera terbang ke timur Singhai. Sebelum aku datang ke Medan Perang Utara, aku telah berevolusi menjadi kerangka berdarah. Saat itu, Cu adalah yang memintaku datang ke Medan Perang Utara. Qin Fei Yang tersenyum. Cu besar. Apakah dia melihatmu? Cu Yue tercengang. Iya. Namun, dia tidak mengenali saya. Dan pada saat itu, saya belum mendapatkan kembali jejak saya. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat, jadi Cu Da mengizinkanku datang ke Medan Perang Utara. Qin Fei Yang tertawa. Sejujurnya, orang yang paling harusnya dia ucapkan terima kasih sebenarnya adalah Cu Da. 5004. Jika Cu Da tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah mati. Jika bukan karena Cu Da, yang menunjukkan jalan kepadanya dan membiarkannya datang ke Medan Perang Utara, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk berevolusi menjadi Tengkorak Zijin. Begitulah adanya. Feng Yang mengangguk. Memasuki Medan Perang Utara, keberuntungan juga sangat baik. Dinasti Xia, dinasti Wei, dan tiga ras utama semuanya dalam masalah. Kalau tidak, saya tidak akan menemukan kesempatan ini, dan semuanya tidak akan berjalan semulus ini. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu kau harus berterima kasih pada kami untuk ini. Jika kita tidak mengirim Senake, Xian Xing, dan Wei Heng ke sumber badai berwarna darah, mereka tidak akan menghilang. Maka dinasti Xia, dinasti Wei, dan tiga ras utama tidak akan tanpa pemimpin. Feng Yang memamerkan giginya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu kapan kamu akan menyeberangi perampokan itu? Chu Yue bertanya. Kerangka emas ungu sudah sangat kuat. Hampir mustahil untuk melangkah lebih jauh. Bahkan, bahkan jika melahap jiwa seluruh Medan Perang Selatan, mustahil untuk berevolusi. Oleh karena itu, daripada terus-menerus menjadi jiwa yang mati, lebih baik melewati kesengsaraan itu sesegera mungkin dan terlahir kembali. Tidak mendesak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia juga ingin beralih ke perampokan. Tidak ada kekurangan pil obat. Bagaimanapun, Raja Pil memberi Chu Yue banyak uang saat itu. Tetapi, melampaui musibah bukanlah permainan anak-anak. Terutama sekarang dia sudah berevolusi menjadi kerangka ungu emas, malapetaka yang akan datang pasti jauh lebih mengerikan daripada kerangka emas. Sekarang, kekuatannya dapat menyaingi pedang segala kejahatan pada kondisi puncaknya. Pedang segala kejahatan pasti tidak mampu menolongnya bertahan hidup dari malapetaka itu. Mungkin hanya ada satu cara. Itulah niat membunuh Naga Es. Tapi sekarang, Long Chen dan Long Qin tidak ada di sana, di mana saya bisa menemukan niat membunuh Bing Long. Jadi, tingkat keberhasilan mengatasi kesengsaraan hampir nol. Tidak mudah baginya untuk bertahan hidup, tetapi dia tidak ingin mati dalam musibah itu lagi. Juga, yaitu untuk menyelamatkan orang gila. Jika dia terlahir kembali dan menjelma menjadi daging, maka dia tidak bisa lagi mengabaikan kekuatan jahat. Sumber badai berwarna darah, kekuatan jahat adalah yang paling menakutkan. Jika dia benar-benar memadatkan tubuh fisiknya, dia mungkin akan seperti Feng Yang dan yang lainnya, dan dia bahkan tidak akan bisa melangkah masuk ke pulau itu. Dan sekarang, dia tidak takut pada kekuatan jahat. Bahkan dapat menyerap kekuatan jahat dengan gila-gilaan. Maka apabila sudah tiba saatnya menyelamatkan orang gila, akan lebih mudah dan nyaman baginya sebagai orang yang sudah mati. Itu saja. Anda adalah orang yang terukur. Kamu bisa melakukannya sendiri. Hanya saja ketika istrimu dan saudara-saudaramu melihatmu meninggal, mereka merasa sangat sedih. Feng Yang mendesah. Ya. Jika mereka tahu kamu masih hidup, mereka tidak tahu betapa bahagianya mereka. Chu Yue menganggup dan tersenyum. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kita akan kembali setelah menyelamatkan saudara gila itu dan menghancurkan sumber badai berwarna darah. Bagaimana dengan kita? Apakah aku masih perlu menandatangani kontraktuan pelayan denganmu? Wu Qing Shan bertanya. Sekarang, kalau sudah menyangkut kontraktuan dan hamba, dia tidak takut sama sekali. Sebelum. Itulah orang yang tidak mengerti Qin Fei Yang. Jadi saya tidak bisa tidak khawatir bahwa setelah menandatangani kontraktuan pelayan, Anda akan menjadi pelayan seumur hidup. Bahkan digunakan sebagai umpan meriam. Dan sekarang. Dia sangat mengenal watak dan kepribadian Qin Fei Yang, jadi meskipun dia menandatangani kontraktuan pelayan lagi, dia tidak akan panik sama sekali. Apakah kamu mau? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Wu Qing Shan. Selama kamu bilang kamu perlu menandatangani kontrak, aku tidak akan pernah mengatakan apapun dan langsung melakukannya. Wu Qing Shan berbicara sangat jujur. Kau begitu gegabuh sekarang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, kamu sudah mendapatkan kepercayaanku. Hai. Wu Qing Shan memamerkan giginya. Segera. Pagi pun tiba. Badai berwarna darah itu sungguh dahsyat. Chu Yue dan yang lainnya bergegas pergi mencari prasasti batu itu. Sebaliknya, Qin Fei Yang sekarang benar-benar tidak bermoral. Sebelum kamu menjadi manusia, kami adalah hantu, sekarang sebaliknya, kamu adalah hantu, kami adalah manusia. Feng Yang berdiri di bawah prasasti batu, memandang Qin Fei Yang yang berdiri di tengah badai di atas, wajahnya penuh rasa malu. Tertawa dan tertawa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan di bawah sekelompok mata iri, mulai menyerap kekuatan jahat. Meskipun penempaan tulang sekarang sangat lambat, ia sedikit lebih kuat. Waktu berlalu dengan tenang. Setengah jam telah berlalu. Tapi saat ini, api jiwa di mata Qin Fei Yang tiba-tiba meledak menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Dari kejauhan, tampak menyilaukan seperti dua putaran matahari yang terik. Karena pada saat ini, dia merasakan empat fluktuasi spiritual dalam badai berwarna darah. Itu sangat aneh, dan itu juga sangat kuat. Apa yang terjadi? Gelombang pikiran siapakah ini? Qin Fei Yang sangat terkejut. Ada apa? Chu Yue dan yang lainnya menyadari ketidaknormalan Qin Fei Yang dan menatapnya dengan curiga. Apakah Anda merasakan datangnya empat gelombang spiritual? Qin Fei Yang bertanya. Fluktuasi pikiran. Memilikinya. Chu Yue merasa curiga, dia memejamkan matanya, merasakannya dengan hati-hati sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Keanehan. Qin Fei Yang bergumam. Teman, selamatkan kami. Tiba-tiba, satu demi satu suara lemah terdengar di telinga Qin Fei Yang. Desir. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat sekelilingnya. Tetapi selain Qin Yang dan lainnya, tidak ada orang lain di sini. Bahkan jiwa orang yang sudah meninggal pun tidak. Apakah tempat ini berhantu? Tidak benar. Bukankah dia sekarang hantu? Apa sih yang kamu takutkan? Tapi apa yang terjadi di sini? Siapa yang meminta bantuan? Apakah ini ilusi? Selamatkan kami. Kota, Tanah Iblis. Suara itu terdengar lagi, sesekali, seolah berasal dari badai berwarna darah. Siapa kamu? Apa itu negeri iblis? Qin Fei Yang meraung. Selamatkan kami. Tolong. Suara itu sampai ke telinga Qin Fei Yang lagi. Tetapi tampaknya tidak dapat berkomunikasi. Dan kemudian, suara itu tidak pernah muncul dalam pikiran. Saudara Qin, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan menakut-nakuti kami. Feng Yang dan yang lainnya telah membentuk lingkaran, mengamati lingkungan sekitar dengan waspada. Melihat nada bicara Qin Fei Yang, jelas ada orang di dekatnya. Perlahan-lahan. Badai sudah berakhir. Qin Fei Yang mendarat di depan Feng Yang dan yang lainnya, dan berkata, Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di dekat sini, tetapi ada suara yang memanggilku untuk meminta bantuan. Apalagi yang kau katakan tentang tempat untuk menekan iblis. Apakah kau tahu tempat untuk menekan iblis? Tanah para setan. Feng Yang tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, belum pernah mendengarnya. Itu sungguh aneh. Qin Fei Yang menggerutu. Apakah ini halusinasi? Wu Ziyu bertanya dengan curiga. Mustahil. Suara itu muncul lebih dari sekali. Kau memanggilku untuk menyelamatkan mereka. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jika hanya terjadi satu kali, kemungkinan itu halusinasi. Namun terkadang itu hanyalah ilusi. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo pergi, selamatkan kakak senior dulu, dan bicarakan sisanya nanti. Sekelompok orang menembak lagi. Keesokan paginya, ketika badai datang, Qin Fei Yang yang sedang duduk di tengah badai berwarna darah, mendengar suara itu lagi. Teman, selamatkan kami. Tanah para setan. Segel. Altar. Masih menyala dan mati. Altar. Mendengar dua kata ini, api jiwa di mata Qin Fei Yang langsung menyala, dan berkata, Feng Yang, sumber badai berwarna darah, apakah itu sebuah altar? Itu benar. Bagaimana kamu tahu? Sepertinya Anda belum pernah ke sana sebelumnya. Feng Yang curiga. Saya mendengarnya ketika saya berada di Medan Perang Utara. Qin Fei Yang mengatakannya, lalu menundukkan kepalanya dan merenung. Mungkinkah altar yang disebutkan oleh orang yang meminta bantuan itu ada hubungannya dengan altar di pulau itu? Pada malam ketiga, dia duduk di tengah badai berwarna darah, menunggu suara itu muncul. Namun tidak menunggu. Malam keempat. Malam kelima. Sehingga setelah itu, setiap malam suara minta tolong itu tidak terdengar lagi. Jika ini bukan halusinasi, maka pasti ada yang salah di sini. Feng Yang mengerutkan kening. Seseorang benar-benar menelpon Qin Fei Yang untuk meminta bantuan. Tunggu. Apakah dia orang gila? Mata Feng Yang bergetar dan dia bertanya dengan curiga. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, tidak mungkin kakak senior, aku bisa mendengar suara kakak senior. Kalau begitu pergilah ke altar dan lihatlah. Diperkirakan altar ini masih menyembunyikan rahasia yang belum kita ketahui. Jalan Feng Yang. Chu Yue dan yang lainnya juga mengangguk. Tahun-tahun berlalu. Setengah tahun telah berlalu. Sebuah pulau kecil muncul di laut depan. Di seluruh pulau, darah mengalir. Pesona merah darah menyelimuti semua arah. Pesonanya masih. Feng Yang menata penghalang itu dari kejauhan, matanya penuh amarah dan ketidakberdayaan. Tahun-tahun ini. Dia datang ke sini sesekali untuk melihat. Namun setiap kali saya datang, pesonanya selalu ada. Bagaimana dengan kakak senior? Qin Fei Yang melirik penghalang itu. Di sana, selain darah yang mengalir deras, tidak terlihat sosok orang gila. Dalam gelombang darah itu. Saat saya datang, saya tidak melihatnya. Saya terkejut, mengira sesuatu telah terjadi padanya. Tetapi hasilnya adalah karena, selama bertahun-tahun, akumulasi konstan, kekuatan jahat dalam pesona itu terlalu kuat, sehingga menenggelamkan sosoknya. Feng Yang menjelaskan. Itu bagus. Qin Fei Yang menghela napas lega. Jangan menunggu dia berevolusi menjadi tengkorak zijin setelah semua kerja kerasnya, dan datang ke sini untuk menyelamatkannya, hanya untuk menemukan bahwa orang gila itu sudah terjadi, itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Perlahan-lahan. Jaraknya hampir 100 mil dari pulau itu. Kita hanya bisa sampai di sini. Sekarang aku hanya bisa melihatmu. Ketika Anda perlu membuka mata Tuhan dan menyalin kebenaran mendalam tertinggi, katakan saja dan kami akan mendukung Anda kapan saja. Feng Yang berhenti dan menatap Qin Fei Yang. Mata Tuhan. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu berkata dengan curiga, ketika kalian adalah jiwa yang mati, apakah kalian masih bisa mengaktifkan roh perang? Apa? Feng Yang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menepuk kepalanya, dan berkata sambil tersenyum sinis, baiklah, maafkan aku, setelah aku terlahir kembali, aku melupakan hal ini. Sebagai jiwa yang sudah mati, aku tidak bisa membuka jiwa perang. Saya akan mengatakannya saja. Saya pikir saya istimewa dan tidak bisa membuka semangat bertarung. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia pikir Feng Yang dan yang lainnya bisa melakukannya. Spesial. Kamu terlalu bau. Feng Yang memutar matanya, lalu menatap pulau itu dengan ekspresi serius, dan berkata dengan serius, hati-hati, orang gila bisa kehilangan kendali kapan saja. Kamu tahu betapa mematikannya pedang segala kejahatan, dan kamu tidak boleh meremehkannya. Qin Fei Yang tidak bisa membuka mata Tuhan, maka mereka tidak bisa membantu sama sekali. Tidak peduli apapun situasi Qin Fei Yang, mereka hanya bisa berdiri di samping dan menatap. Ya. Qin Fei Yang mengangguk, lalu menoleh ke arah pulau dan bergumam, apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan kakak seniorku hari ini. Akhirnya, dia melangkah keluar dan berjalan menuju pulau itu. 5005. Semoga semuanya baik-baik saja. Feng Yang berbisik. Asal orang gila itu berhasil diselamatkan, rasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri akan hilang. Dalam 3000 tahun terakhir, setiap kali dia memikirkan situasi orang gila, dia tidak bisa tidak merasa tidak nyaman. Jika memungkinkan. Dia semua bermaksud menanggung kejahatan ini demi orang gila. Lihat Qin Fei Yang lagi. Dia mendekati pulau itu selangkah demi selangkah. Kekuatan jahat, semakin menakutkan. Tiba-tiba. Kekuatan jahat ini memiliki rasa penolakan. Dia tampak ingin mendorongnya menjauh. Apa artinya? Tidak ingin aku berada di pulau itu. Qin Fei Yang berbisik. Ledakan. Kekuatan hisap yang mengerikan muncul, dan kekuatan jahat yang datang dari depan terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Saya telah menyerap semua kekuatan jahat di sini, bagaimana Anda bisa menolaknya? Langkah kakinya tidak pernah berhenti. Tampaknya dia akan mencapai penghalang. Ledakan. Suatu kekuatan jahat yang mengerikan menggelinding seperti gelombang darah, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Jadi kamu tidak ingin aku mendarat di pulau itu? Api jiwa dimatakin Fei Yang meletus dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, dan dia meninjunya. Kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi meledak dalam sekejap. Sebuah ledakan keras. Kekuatan jahat runtuh di tempat. Mustahil. Feng Yang dan yang lainnya tercengang. Untuk kekuatan jahat di sini, mereka telah mengalaminya sendiri. Terakhir kali. Saat orang gila itu terjebak, mereka pun berusaha menyelamatkannya, namun bukan hanya orang gila yang tak terkendali itu saja yang membuat mereka putus asa, bahkan kekuatan jahat di sini pun membuat mereka tak mampu melawan. Tapi sekarang, Qin Fei Yang mampu mengandalkan tinjunya untuk menghancurkan kekuatan jahat dengan satu pukulan. Betapa menakjubkannya kekuatan ini. Hari ini, tidak seorang pun dapat menghentikan saya. Orang gila, aku terselamatkan. Qin Fei Yang seperti pelangi. Keluar. Langit dan bumi berguncang, dan laut mendidih. Ledakan. Namun pada saat yang sama. Sebuah tangan berdarah muncul dari pesona itu, berukuran ratusan kaki, dan menamparkan Qin Fei Yang dengan aura mengerikan. Hem. Qin Fei Yang mendengus dingin. Tak ada aksi lain, tetap saja hanya sebuah pukulan, dan gambaran menghancurkan yang mati dan menarik yang busuk langsung tersaji. Bahkan jika itu adalah kekuatan jahat yang mengubah bentuknya, Qin Fei Yang masih dapat menghancurkannya dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Mengikuti. Qin Fei Yang melangkah lagi, mendarat di depan penghalang, mengangkat tangannya dan menamparnya ke penghalang. Ledakan. Pesona itu langsung bergetar. Tapi tidak rusak. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang mengangkat alisnya, dan kekuatan di tubuhnya, seperti letusan gunung berapi, membombardir pesona tersebut. Pesonanya semakin bergetar. Bahkan mulai terpelintir, berubah bentuk. Mungkin. Feng Yang mengepalkan tangannya erat-erat. Tengkorak Zijin, kuat sekali. Wu Qing Shan bergumam, matanya penuh kerinduan. Sangat kuat. Tetapi kerangka berwarna ungu emas harus membayar harga yang mahal. Wu Ziyu berkata dengan muram. Qin Fei Yang berevolusi menjadi kerangka ungu emas, hampir membasu darah seluruh Medan Perang Utara, melahap semua jiwa orang yang mati. Artinya, semua jiwa di Medan Perang Utara menciptakan kerangka berwarna ungu emas. Situasi di Medan Perang Selatan mirip dengan di Medan Perang Utara. Jadi, jika kau ingin menciptakan kerangka ungu emas lagi, kau harus membayar jiwa seluruh benua nandu. Setelah selesai, tulang-tulangnya akan mati. Itulah cara terbaik untuk menggambarkannya. Klik. Tiba-tiba. Dengan kekuatan Qin Fei Yang dan dampak konstan, retakan akhirnya muncul di pesona itu. Hal ini membuat Qin Fei Yang merasa segar kembali. Namun pada saat berikutnya, terdengar suara dentingan pedang, dan serpihan cahaya pedang keluar. Pedang segala kejahatan. Qin Fei Yang tiba-tiba berubah warna dan buru-buru menghindar. Itu reaksi naluriah. Bagaimanapun, kehancuran yang ditunjukkan oleh pedang segala kejahatan selalu kuat. Ledakan. Potongan-potongan energi pedang menghantam laut di bawah, menimbulkan gelombang yang bergejolak. Beberapa mencapai pulau-pulau yang jauh, dan dengan suara gemuruh yang keras, pulau-pulau itu lenyap di permukaan laut dalam sekejap. Qin Fei Yang melirik pemandangan ini dan berbalik melihat pulau itu. Gemerincing. Diiringi langkah kaki yang mantap dan kuat, sosok berdarah perlahan-lahan muncul di bawah pandangan Qin Fei Yang. Dan langkah kaki itu, meskipun tidak terlalu keras, dapat menarik suara dengungan dari dunia. Bahkan di kejauhan, detak jantung Feng Yang dan yang lainnya sedikit tidak terkendali, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berdetak seiring dengan frekuensi langkah kaki tersebut. Orang gila. Sekelompok orang menatap sosok berdarah yang perlahan muncul dari kabut darah. Ini hanyalah eksistensi seperti iblis. Melihatnya dari jarak sejauh itu, aku tak dapat menahan gemetar. Saudara laki-laki. Qin Fei Yang bergumam. Pada saat itu, orang gila itu merasakan dingin yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Bahkan dia merasa sangat asing. Akhirnya, orang gila itu benar-benar keluar dari kabut darah dan muncul dengan jelas di hadapan Qin Fei Yang. Melihat orang gila itu, seluruh tubuhnya berlumuran darah merah, pakaiannya seperti berlumuran darah segar, dan rambutnya yang panjang pun ikut berwarna merah darah, bagaikan darah yang mengalir. Matanya bahkan lebih mengerikan. Tampaknya di matanya, dia bisa melihat gunungan mayat dan lautan darah. Matanya terlihat sangat acuh tak acuh. Seperti orang yang tidak punya perasaan. Di sisi di sampingnya, pedang segala kejahatan berdiri tegak di kehampaan, bergerak bersama orang gila itu, gelombang darah bergulung-gulung, dan ujung yang mengerikan menyapu ke segala arah. Kaka senior, ini aku. Qin Fei Yang berbicara. Orang gila saat ini jelas sudah kehilangan akal sehatnya. Mungkin bahkan dikendalikan oleh pedang semua kejahatan. Karena itu, dia harus dibangunkan. Jika tidak, itu adalah perkelahian. Pertarungan sengit, dia tidak takut. Namun kuncinya adalah melihat dengan siapa anda bertarung. Melawan orang gila, dia tidak bisa melakukannya. Namun, tatapan mata orang gila itu acuh tak acuh, gumpalan cahaya darah melintas di matanya bagai kilat. Tiba-tiba, dia meraih pedang segala kejahatan, menginjak penghalang berwarna darah, dan membunuh Qin Fei Yang dengan satu pedang. Qin Fei Yang buru-buru menghindar dan berteriak. Kaka senior, ini aku, Qin Fei Yang. Akan tetapi orang gila itu tetap tidak bereaksi sama sekali. Memegang pedang segala kejahatan, dia membunuh Qin Fei Yang sekali lagi. Saudara Qin, sekarang, dia mungkin tidak dapat membangunkannya. Dia harus mengambil tindakan dan menghancurkan pedang segala kejahatan di tangannya. Mungkin masih ada harapan. Feng Yang meraung, mengingatkan. Hancurkan pedang segala kejahatan. Qin Fei Yang terkejut. Iya. Bila orang gila benar-benar dikendalikan oleh pedang segala kejahatan, maka hanya dengan menghancurkan semua kejahatan maka ada harapan untuk membangunkan orang gila. Tidak melarikan diri. Dia melompat dan meninju pedang segala kejahatan. Kamu gila. Biarlah kau menghancurkan pedang segala kejahatan, tapi jangan biarkan kau menyentuh pedang segala kejahatan dengan tangan kosong. Apakah kamu tidak tahu kekuatan pedang segala kejahatan? Mata Feng yang bergetar dan dia buru-buru berteriak. Mengguncang pedang segala kejahatan dengan tangan kosong, bukankah ini bodoh? Namun saat berikutnya. Dia tercengang. Ledakan. Dentang. Dengan suara keras, tinju tulang dan pedang segala kejahatan bertabrakan dengan keras, dan gelombang udara yang dahsyat melonjak keluar, berpusat di tempat ini, berguling ke segala arah. Dan tinju ungu emas Qin Fei Yang bertabrakan dengan pedang segala kejahatan, dan terjadilah semburan api yang menyilaukan. Seolah-olah dua senjata dewa tengah bertabrakan. Kuncinya adalah. Tinju Qin Fei Yang tidak patah. Kamu bilang itu tidak benar. U Ziyu bergumam. Matanya penuh ketidakpercayaan. Tetapi saat ini, siapa yang akan menjawabnya? Tidak. Karena semua orang amat terkejut dengan kejadian ini. Kematian dari pedang kejahatan orang gila itu jelas bagi semua orang, dan bahkan dapat menghalangi malapetaka jiwa-jiwa emas yang mati itu. Silakan saja katakan. Tidak peduli berapa banyak rangka emas yang ada, menghadapi pedang segala kejahatan, mereka semua adalah semut, dan mereka dapat memusnahkan area yang luas dalam sekejap. Namun kali ini, Qin Fei Yang menggunakan tinjunya untuk menghancurkan pedang orang gila segala kejahatan. Dan pedang segala kejahatan saat ini, meskipun belum menembus batas, tetapi telah mencapai level 90 kali. Terlalu kuat. Inikah kekuatan bertarung tengkorak emas ungu? Tidak takut sama sekali terhadap pedang segala kejahatan. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang menatap pedang segala kejahatan, dan api jiwa di matanya juga membakar semangat juangnya. Sebelum. Ia menduga, dengan kekuatan bertarungnya saat ini, ia seharusnya mampu menandingi pedang segala kejahatan yang berada dalam kondisi puncaknya. Namun tebakan hanyalah sekadar tebakan. Tidak ada verifikasi langsung. Dan sekarang pemandangan ini tidak diragukan lagi adalah bukti terbaiknya. Dia benar-benar sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pedang segala kejahatan. Ledakan. Mengikuti. Keduanya berada di langit di atas Laut Singhai, bertarung dengan panik. Qin Fei Yang menjadi semakin berani. Semua tulang tubuh berseri dengan cahaya ilahi berwarna ungu emas yang menyilaukan. Dalam waktu kurang dari seratus nafas, keduanya bertarung selama ribuan ronde, dan Feng Yang dan yang lainnya dikejauhan tidak dapat menangkap sosok keduanya. Hanya dapat dilihat bahwa setiap kali mereka bertabrakan, badai penghancur dunia akan meletus, menyapu semua arah. Klik. Tiba-tiba. Disertai suara berderak, terdengar suara retakan pada pedang segala kejahatan. Bekerjalah lebih keras. Wu Ziyu meraung kegirangan. Tidak hanya dapat bersaing dengan pedang segala kejahatan, tetapi juga dapat menekan pedang segala kejahatan. Kekuatan dahsyatnya sungguh tak terbayangkan. Tetapi. Qin Fei Yang tidak merasakan kegembiraan sedikitpun. Sebaliknya, melihat orang-orang gila yang terus-menerus membunuh, timbul kekhawatiran di hati saya. Sungguh. Kekhawatirannya pun muncul. Begitu orang gila itu melambaikan tangannya, kekuatan jahat yang tak terbatas mengalir masuk, dan retakan pada pedang segala kejahatan langsung diperbaiki seperti sebelumnya. Mengikuti. Kekuatan jahat mengalir ke pedang segala kejahatan. Dentang. Ketajaman pedang segala kejahatan segera mulai melonjak. Inilah irama untuk mendobrak batas. Melewati batas, lalu tidak tahu di mana batas berikutnya. Dan inilah yang dikhawatirkan Qin Fei Yang. Dia memang kuat sekarang, tetapi jika seorang gila mencoba menghidupkan kembali pedang segala kejahatan dengan cara apapun, cepat atau lambat, dia akan tetap dikalahkan oleh orang gila. Ledakan. Saat momentum pedang segala kejahatan terus meningkat, Qin Fei Yang memiliki tanda-tanda samar sedang ditekan. Tiba-tiba. Dengan suara keras, pedang segala kejahatan akhirnya menembus batas. Orang gila pada saat ini bahkan lebih acuh-ta'acuh dan lebih kejam. Bahkan, kelihatannya sedikit mengerikan. Jie Jie. Dia tertawa jahat dan menebas Qin Fei Yang dengan pedangnya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat melonjak pergi. Keduanya bertabrakan dalam kehampaan. Bahkan jika dia melanggar batas, Qin Fei Yang masih bisa bertahan. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, mustahil untuk membunuhnya dengan cepat. Namun meski begitu, Qin Fei Yang hanya bisa bertahan secara pasif sekarang. 5.600 Ratusan minat terlewati. Tulang-tulang di tubuh Qin Fei Yang semuanya luka pedang. Kedua lengannya juga telah terfragmentasi. Pada saat itu, dia terluka parah. Namun pedang segala kejahatan semakin kuat. Sepertinya tidak ada habisnya. Orang gila, bangunlah, orang yang berdiri di hadapanmu adalah saudaramu yang lahir dan mati. Apakah kau tega menyakitinya? Feng Yang tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Bahkan Qin Fei Yang saat ini bukanlah lawan yang gila, apa yang dapat mereka lakukan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Cepatlah saja. Iya. Bangun, kumohon. Cu Yue Dan yang lainnya juga terus berteriak. Jika bisa dibangunkan, Qin Fei Yang telah membangunkan orang gila sebelumnya, jadi apakah mereka masih membutuhkannya? Dalam hal status di hati orang gila, Qin Fei Yang takut dia akan jauh melampaui Cu Yue Dan yang lainnya. Jadi, metode ini tidak mungkin berhasil. Namun, Anda juga tidak bisa menyalahkan mereka. Lagipula, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain. Pertarungan telah memasuki puncaknya. Qin Fei Yang terbunuh dan mundur, tidak hanya tangannya, tetapi juga tengkoraknya patah. Namun, orang gila di seberang sana masih tidak menanggapi, dan bahkan lebih acuh-ta'acuh daripada dewa kematian. Pedang segala kejahatan di tangannya masih menyerap kekuatan jahat. Saudara laki-laki. Qin Fei Yang meraung. Yang dapat dihadirkan adalah pedang yang menghancurkan dunia. Lengan Qin Fei Yang hancur di tempat, dan seluruh orang itu seperti meteorit, menghantam laut di bawah, menimbulkan gelombang besar. Saudara Qin. Wajah Feng Yang berubah, dan dia bergegas menuju laut. Dia benar-benar lupa bahwa ada krisis besar yang tersembunyi di bawah lautan bintang. Bisa dilihat. Dia benar-benar menganggap Qin Fei Yang sebagai saudaranya. Namun, di saat kritis, Cu Yue mengejarnya selangkah demi selangkah, meraih Feng Yang, dan berteriak, Apakah kamu gila? Jika kamu ingin memasuki laut Singhai, itu akan menjadi situasi hidup dan mati. Feng Yang sangat pintar, dan kemudian dia bereaksi. Tetapi ketika melihat gelombang laut yang bergulung-gulung di bawahnya, mau tak mau dia ingin segera menerjang ke bawah dengan putus asa. Jangan impulsif. Qin Fei Yang telah berevolusi menjadi kerangka ungu emas. Bahkan jika ada bahaya di laut, dia seharusnya bisa menanggungnya. Tetapi jika kamu tergesa-gesa turun, maka dia akan berbalik untuk menyelamatkanmu, tetapi sebaliknya dia akan menimbulkan masalah baginya. Kata Chu Yue dengan suara yang dalam. Bahkan jika itu adalah kerangka emas yang jatuh ke lautan bintang, selama tidak menemui arus bawah, ia dapat bertahan untuk sementara waktu, belum lagi Qin Fei Yang saat ini. Selama dia tidak berhadapan dengan arus bawah, daya korosif air laut pasti tidak akan terlalu menyakitinya. Hati-hati. Tapi saat ini, minuman Wu Ziyu berbunyi. Keduanya tertegun sejenak, lalu mereka segera mendongak dan melihat bahwa iblis itu memegang pedang segala kejahatan dan sedang membunuh mereka. Ayo! Wu Qing Shan meraung, lalu segera berbalik dan melarikan diri. Chu Yue dan yang lainnya tidak berani diremehkan. Orang gila zaman sekarang yaitu si iblis, tak ada tandingannya. Jie Jie! Orang gila itu tersenyum muram, dan pedang segala kejahatan di tangannya terlepas dari tangannya, menewaskan sekelompok orang seperti sengatan listrik. Situasi sekelompok orang sedang genting. Tapi sekarang. Dengan suara keras, Qin Fei Yang bergegas keluar dari laut, tulang-tulang yang patah di sekujur tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda jelas korosi oleh air laut, tetapi tidak terlalu serius. Dia bergegas keluar dari laut dan langsung menuju ke pedang segala kejahatan. Iya. Melihat Qin Fei Yang tidak mati, orang gila itu mengangkat alisnya sedikit. Dengan lambayan tangannya, pedang segala kejahatan segera berbalik dan membunuh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak menghindar. Kekuatan jahat di sekelilingnya menyerbu ke arahnya bagaikan air pasang. Retakan di tubuhnya sedang diperbaiki. Terus terang saja, kekuatan jahat di sini berkali-kali lipat lebih kuat daripada kekuatan jahat yang terkandung dalam badai berwarna darah. Jiwa orang yang meninggal, memperbaiki tulang-tulang yang rusak, bergantung pada kekuatan jahat. Jadi, tulang-tulang yang patah di tubuhnya diperbaiki dengan sangat cepat pada saat itu. Bahkan lengan yang patah pun sedang diperbaiki. Tetapi, kecepatan pedang semua kejahatan juga cepat. Tanpa menunggu lengannya yang hancur diperbaiki, dia membunuhnya dengan agresif. Qin Fei yang menggertakan giginya, mengangkat lengannya yang lain, dan dengan berani meraih pedang segala kejahatan. Ujung tajam pedang segala kejahatan langsung menghancurkan tulang tangannya. Namun dia tidak melepaskannya. Sambil memegang erat pedang segala kejahatan, kekuatan jahat di sekitarnya dengan panik menyerbu ke arah tangan tulangnya yang rusak. Ledakan Dengan tekat yang kuat, dia merebut celah di antara semua kejahatan, bergegas menuju orang gila itu dalam satu langkah, dan berteriak, Kakak senior, kamu harus menunggu karakter, bagaimana kamu bisa dikendalikan oleh pedang semua kejahatan, bangun. Saat ini, mata orang gila itu yang acuh-ta'acuh tampak sedikit terguncang. Kakak senior, namaku Qin Fei yang... Apakah kamu ingat bagaimana kita bertarung melawan ras naga di dunia kuno? Ingatkan kamu bagaimana di neraka Hades, kamu menyatu dengan sumber segala kejahatan. Ingat, bagaimana kita menghadapi klan Phoenix, naga, dan kilin di alam Tianyun. Ingat bagaimana kita melindungi benua. Apakah kamu ingat bahwa masih ada seorang wanita di dunia ini yang mencintaimu dan sedang menunggumu pulang? Bangunkan aku. Qin Fei yang meraung marah. Suaranya bagaikan guntur dan langsung meledak di dalam pikiran orang gila itu. Orang gila itu terkejut, dan pandangan matanya yang acuh-ta'acuh akhirnya kembali jernih. Dia menatap kerangka ungu emas yang berdiri di depannya, dan bertanya dengan tidak percaya, Apakah kamu Lao Qin? Kanan. Ini aku. Saya kembali. Qin Fei yang mengangguk. Air mata pun mengalir. Tentu saja. Sekarang dia tidak bisa lagi meneteskan air mata. Kamu tidak mati. Orang gila itu bergumam, itu sebenarnya air mata. Ya. Saya tidak mati. Dan saya lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku tidak mati, bagaimana kau bisa dikendalikan oleh pedang segala kejahatan? Aku tidak akan membiarkanmu tertinggal. Kita semua akan kembali hidup-hidup. Qin Fei yang tertawa. Ya. Kamu tidak mati, mengapa aku terjebak di sini? Kami akan kembali hidup-hidup. Semuanya, masih menunggu kami. Orang gila itu mengangguk, dan matanya menjadi lebih jernih dan lebih tegas. Ledakan. Langsung. Dengan lambayan tangannya, pedang segala kejahatan hancur berkeping-keping. Ayo, mari kita bergabung untuk menghancurkan pulau itu dan menghancurkan altar itu. Qin Fei yang tertawa. Tepat di pikiranku. Orang gila itu mengangguk, pedang segala kejahatan terbuka lagi, dan kekuatan jahat dalam tubuh mengalir ke dalamnya dengan gila-gilaan. Namun kali ini saya tidak melampaui batas dan mengendalikannya hingga level 90 kali. Saudara bersatu, dan keuntungan mereka akan memecahkan emas. Membunuh. Keduanya saling memandang, meraung, dan membunuh pesona berwarna darah. Kau tetap kalah dariku. Tanpa Qin Fei yang, aku pasti sudah menduduki tubuhmu. Mula-mula suara itu bergema dalam kepala orang gila itu. Kanan. Aku kalah darimu, aku tidak menyangkalnya sama sekali. Tapi tidak mungkin, aku punya saudara. Setiap saat, mereka adalah laosu, pendukung yang kuat dan berwibawa. Si gila jie tertawa dan menebas penghalang berwarna darah itu dengan pedangnya. Pada saat yang sama, Qin Fei yang juga meninju penghalang. Dengan suara ledakan keras, menghadapi upaya gabungan dari keduanya, penghalang berwarna darah itu akhirnya runtuh. Satu demi satu kekuatan jahat yang mengerikan keluar bagaikan gelombang kemarahan. Jika Feng yang dan yang lainnya, menghadapi kekuatan jahat ini, saya khawatir mereka akan ditelan dalam sekejap dan kehilangan kesadaran. Tetapi Qin Fei yang dan orang gila itu bahkan lebih bersemangat ketika mereka melihat kekuatan jahat ini. Penyerapan gila-gilaan Lengan Qin Fei yang yang hancur diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan jahat dalam tubuh orang gila itu pun meroket dengan liar. Qin tua, senang bertemu denganmu. Orang gila itu berbalik menatap Qin Fei yang dan tersenyum. Ya, senang bertemu anda. Qin Fei yang juga tersenyum sedikit. Momen berikutnya. Keduanya menuju altar berdarah tanpa ragu-ragu. Orang ini akhirnya bangun. Atau Qin Fei yang punya cara. Ya, tapi untungnya, Qin Fei yang telah berevolusi menjadi kerangka emas ungu. Jika tidak ada kekuatan tirani, bahkan jika orang gila itu terbangun, mustahil untuk menyelamatkan orang gila itu, apalagi melancarkan serangan balik. Ya, Feng yang dan yang lainnya juga tertawa. Seperti serigala bermata putih dan yang lainnya, meskipun mereka juga membangunkan orang gila, mereka tidak mampu menyelamatkan orang gila dari masalah mereka. Karena mereka tidak cukup kuat untuk melawan altar. Pulau. Pada saat ini, nafas orang gila dan Qin Fei yang telah mencapai puncaknya. Seluruh pulau berguncang seolah-olah hendak runtuh. Kekuatan sihir dan kekuatan mematikan yang mengerikan mengguncang dunia. Kalian ini seperti mencari kematian. Tiba-tiba, altar berdarah itu mengeluarkan tawa berdarah. Kali ini, bukan hanya orang gila itu saja yang mendengarnya, tetapi juga Qin Fei yang, bahkan Feng yang dan yang lainnya dikejauhan. Dentang. Momen berikutnya. Altar berwarna darah itu memancarkan cahaya darah yang menyelaukan, dan nafas tertinggi muncul. Saat yang sama. Di bagian terdalam pegunungan bersalju di benua utara, ditutupi dengan es misterius dan anginnya dingin. Cuaca dingin yang menggigit dapat membekukan makhluk hidup apapun. Bisa dikatakan. Bahkan kerangka emas pun tak dapat menginjakan kaki di sini. Tetapi pada saat ini, suatu keganasan yang luar biasa meletus. Ledakan. Momen berikutnya. Gunung yang beku runtuh dan hancur. Dua sosok berwarna ungu emas muncul. Mengikuti. Di kaki kedua sosok itu, cahaya darah yang menyelaukan muncul satu demi satu, dan menghilang tanpa jejak di saat berikutnya. Sisi lain. Medan Perang Selatan, daratan paling selatan. Gunung berapi, yang terdalam. Ledakan. Puncak api besar juga runtuh. Dua sosok berwarna ungu emas muncul. Kemudian. Di kaki mereka, ada juga lampu darah yang menyala-nyala, dan mereka menghilang di saat berikutnya. Cahaya darah yang muncul ini seperti saluran transmisi, yang mengirimkan keempat sosok berwarna ungu emas itu menjauh. 5.007. Pada saat yang sama. Pulau. Qin Fei Yang dan orang gila itu dipaksa mundur oleh aura tertinggi. Dalam hatiku, aku merasa sedikit heran. Apa yang terjadi di sini? Feng Yang dan yang lainnya juga penuh dengan kejutan. Ledakan momentum yang tiba-tiba dari altar membuat mereka merasa putus asa. Dan, rasanya ada semacam denyutan di jantungku. Tidak bisa mengatakannya, tidak tahu. Desir. Pada saat berikutnya, empat sosok berwarna ungu emas muncul di atas altar berdarah. Apa? Qin Fei Yang dan orang gila itu tiba-tiba berubah warna. Keempat figur berwarna ungu emas ini sebenarnya adalah empat kerangka berwarna ungu emas. Itu benar. Itu adalah empat kerangka emas ungu. Semuanya adalah humanoid. Yang satu memiliki tulang yang sangat besar. Tingginya dua meter, seperti raksasa kecil. Dua lainnya akan lebih kecil, sekitar 1,89 meter. Yang terakhir terlihat sangat mungil, hanya lebih dari 1,7 meter. Empat kerangka berwarna ungu emas berdiri berdampingan di atas altar berdarah, memancarkan aura yang menggigil. Bagaimana ini mungkin? Medan perang Tianyu, bukankah hanya aku yang memiliki kerangka emas ungu? Kenapa sekarang, tiba-tiba kehabisan empat? Dari mana mereka melarikan diri? Qin Fei Yang bergumam. Menakjubkan. Orang gila itu bertanya, bagaimana tengkorak zijin bisa ada? Ia perlu menghabiskan banyak api jiwa. Aku melahap jiwa seluruh medan perang utara sebelum aku berevolusi menjadi kerangka emas ungu. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Melahap jiwa seluruh medan perang utara. Orang gila itu bergumam, wajahnya penuh keheranan. Qin Fei Yang pasti tidak akan berbohong padanya. Dibutuhkan begitu banyak jiwa yang mati untuk berevolusi menjadi kerangka ungu emas. Bagaimana keempat kerangka ungu emas ini berevolusi? Sepertinya kita akan menghadapi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Fei Yang mendesah. Sebagai kerangka ungu emas, dia tahu kekuatan kerangka ungu emas. Dan sekarang, empat muncul sekaligus. Karena ia bersekutu dengan orang gila, itu lebih merupakan keberuntungan daripada keberuntungan. Saat yang sama. Chu Yue, Feng Yang, Wu Ziyu, Wu Qing Shan, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Namun perbedaannya adalah. Dalam keheranan mereka, tampak ada sedikit rasa terkejut. Feng Yang, katakan padaku, aku tidak salah. Chu Yue tanpa sadar meraih lengan Feng Yang dan bertanya. Pada saat yang sama, Wu Ziyu juga dengan kuat memegang lengan Wu Qing Shan. Tampaknya keempat kerangka berwarna ungu emas itu memiliki orang yang mereka kenal. Feng Yang, kedua rumah harta karun ini, tolong simpan baik-baik untukku. Jika aku berkata, jika aku dan saudara gila itu mati dalam pertempuran di sini, jika ada kesempatan di masa depan, bantu aku menyerahkan dua rumah harta karun ini kepada Long Chen dan Heart Demon. Saat suara Qin Fei Yang jatuh ke tanah, dua cahaya ilahi menyala dari api jiwa di matanya. Sebuah menara kuno. Sebuah kuil kuno. Ini adalah rumah harta karun dinasti Xia dan dinasti Wei. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan dua jimat luar angkasa berubah menjadi pita dan terbang menuju Feng Yang. Feng Yang kembali sadar, meraih dua jimat luar angkasa, menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu, dan berseru keempat kerangka emas umu ini mungkin. Namun kata-katanya belum selesai. Dia terdiam lagi, wajahnya dipenuhi keraguan. Apa yang harus dikatakan? Qin Fei Yang curiga. Mengapa berhenti bicara? Tetapi saya tidak punya waktu untuk bertanya. Bunuh mereka. Altar berdarah itu minum dengan dingin. Ledakan. Keempat kerangka berwarna ungu emas itu meledak dengan keganasan yang mengerikan, membunuh Qin Fei Yang dan orang gila itu. Satu untuk dua. Orang gila itu berteriak. Disertai suara berdenting keras, pedang segala kejahatan berkelebat dan menghantam kedua kerangka berwarna ungu emas itu. Qin Fei Yang juga menembak dengan seluruh kekuatannya dan membunuh dua kerangka zijin lainnya. Sekarang. Baik itu orang gila atau Qin Fei Yang, tentu saja mereka tidak berani meninggalkan ruangan manapun. Karena dengan kekuatan tempur yang mereka miliki, mereka hanya bisa melawan kerangka berwarna ungu emas, dan mereka pun tidak bisa mengalahkannya dengan cepat. Oleh karena itu, saat berhadapan dengan dua kerangka berwarna ungu emas, jika masih ada tenaga tersisa, itu adalah tindakan mencari kematian. Akan tetapi meski begitu, keduanya tetap ditekan dan dipukuli di awal. Pedang segala kejahatan terus menghancurkan. Tulang Qin Fei Yang juga patah. Benar-benar tak terhentikan. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, keduanya merasa sangat malu. Serahkan tubuhmu, aku bisa mengampuni temanmu dan membiarkan dia meninggalkan medan perang Tianyu hidup-hidup. Dan jika kau tetap keras kepala, bukan hanya dia yang akan dikubur di sini, tapi kau juga akan dikubur di sini. Altar berdarah itu menyeringai. Candaan. Kalau sanggup, datang langsung sitarumah. Kamu ingin aku memanggilmu, apakah kamu sedang bermimpi? Orang gila itu menyeringai. Kekuatan jahat dalam tubuh disuntikkan ke pedang segala kejahatan. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei Yang terkejut, dan segera berteriak, ini kerja keras. Kamu baru saja bangun, jangan melampaui batas dan biarkan dirimu dikendalikan oleh pedang segala kejahatan. Kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka kalau kita tidak melampaui batas. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang terdiam. Yakinlah. Sekalipun aku melampaui batas, pedang segala kejahatan tidak akan membiarkanku mati. Tahun-tahun ini, alasan mengapa aku tidak dibawa dari altar adalah justru karena pedang segala kejahatan. Orang gila itu berkata dengan serius. Karena pedang segala kejahatan. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Dengan tekad yang kuat, tidak cukup untuk bersaing dengan altar ini. Pedang segala kejahatan lah yang telah mengendalikan tubuhku untuk bersaing dengan altar ini. Orang gila itu mengangguk. Dan ini. Qin Fei Yang terkejut. Dia selalu berpikir bahwa pedang segala kejahatan dan altar itu sama. Kau bisa mengerti bahwa altar ingin mengambil tubuhku, dan pedang segala kejahatan juga ingin mengambil tubuhku, menghapus kesadaranku, dan menggantikanku. Jadi, altar dan pedang segala kejahatan sebenarnya bertolak belakang. Dan, aku telah menyatu dengan sumber segala kejahatan. Jika aku mengalami kecelakaan, sumber segala kejahatan akan musnah bersamaku, dan pedang segala kejahatan tidak akan ada lagi. Jadi, jika pedang segala kejahatan melindungiku, maka pedang itu juga melindungi dirinya sendiri. Gila menjelaskan. Begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Begitu dia mengatakannya, dia mengerti. Pedang segala kejahatan tidak mengizinkan altar ini mengambil tubuh orang gila. Karena di mata pedang segala kejahatan, daging orang gila adalah miliknya. Jadi, kapanpun altar merah ingin menangkap orang gila itu, pedang segala kejahatan akan menghentikannya. Atau, adalah akar segala kejahatan. Karena pedang segala kejahatan berasal dari sumber segala kejahatan. Dari sudut pandang ini, kita juga harus berterima kasih kepada sumber segala kejahatan, kalau tidak, orang gila itu sudah berhasil ditangkap oleh altar. Ledakan. Ratusan minat terlewati. Pertempuran itu amat brutal. Qin Fei Yang dan si gila berhasil ditindas sepenuhnya. Tulang-tulang Qin Fei Yang penuh dengan retakan, seolah-olah akan hancur. Dan pedang segala kejahatan di tangan orang gila telah mencapai tingkat mematikan 99 kali, dan melanggar batas satu kali. Tapi tetap saja. Menghadapi dua kerangka ungu emas, pedang segala kejahatan sudah patah. Tidak ada jumlah kekuatan jahat di dalamnya, dan sudah terlambat untuk memperbaikinya. Kamu tidak bisa. Serahkan padaku. Di lautan kesadaran orang gila, ada penjahat saku saat ini. Penjahat saku ini sama persis dengan si orang gila, tetapi bedanya dia berlumuran darah. Baik itu tubuh, rambut, mata, atau bahkan pakaiannya, semuanya berwarna merah darah, memperlihatkan aura yang mengerikan. Pergi, aku tidak membutuhkanmu. Orang gila itu bersenandung. Tampaknya ia tidak asing lagi dengan lelaki kecil mungil ini. Mengapa kamu melakukan ini? Berikan dagingnya kepadaku, dan ketika aku mengalahkan mereka, aku akan mengembalikannya kepadamu. Penjahat saku itu menyeringai. Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Si gila itu mencibir. Kamu sedang bicara dengan siapa? Qin Fei yang terkejut. Orang gila itu berkata, sumber segala kejahatan. Apa? Qin Fei yang terkejut. Sumber segala kejahatan, bukankah ia telah menyatu dengan orang gila? Mengapa masih ada? Suara mendesing. Penjahat saku, tiba-tiba dan seketika lautan kesadaran orang gila, melayang di atas kepala orang gila itu. Ketika Qin Fei yang melihatnya, dia sungguh tak terbayangkan. Apakah ini akar segala kejahatan? Bajingan ini sudah selalu ada. Dulu itu hanya bentuk kesadaran, dan pada awalnya, dia tidak melahirkan kecerdasan, jadi saya bahkan tidak menyadarinya. Aku baru menemukannya terakhir kali, ketika aku menolong Wu Qingxian. Wu Ziyu selamat dari malapetaka, dan pedang segala kejahatan menembus batas. Dan karena melampaui batas itulah lahirlah kebijaksanaan spiritual, yaitu memiliki kebijaksanaan dan pemikiran. Dan selama bertahun-tahun di pulau itu, karena dia telah menyerap terlalu banyak kekuatan jahat, dia telah berubah dari sebuah ideologi menjadi bentuk humanoid. Terlebih lagi, dia tampak persis sepertiku. Orang gila itu sangat marah. Kamu dan aku terintegrasi, dan tentu saja kita terlihat sama. Pria kecil itu menyeringai. Qin Fei yang melirik penjahat disaku itu dengan rasa ingin tahu. Rasanya seperti iblis aslinya. Tetapi, dia dapat merasakan bahwa lelaki kecil mungil ini lebih menakutkan daripada setan di dalam dirinya. Qin Fei yang berkata, karena kita memiliki kebijaksanaan dan kebijaksanaan tentunya, maka kita dapat membicarakan segalanya. Ya. Kamu bisa bicara. Asalkan dia bersedia menyerahkan dagingnya kepadaku. Pria kecil itu menyeringai. Kembalilah, aku tidak membutuhkanmu. Orang gila itu meraung. Tidak, 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 kamu membutuhkannya. Karena sebentar lagi, kamu akan dikalahkan. Pria kecil itu menggelengkan kepalanya dan menggoyangkan jari kelingkingnya. Sejujurnya. Saat ini, si kecil ini agak imut. Ledakan. Tepat pada saat ini. Badai berwarna darah yang mengerikan keluar dari altar, berubah menjadi naga darah, dan menyerbu ke arah penjahat saku. Apa yang ingin kamu lakukan? Tembak dewa itu. Jika Anda bisa mendapatkan dewa, mengapa Anda tidak bisa memenangkan orang gila dengan sukses? Pria kecil itu tersenyum menghina. Begitu tangan kecil itu terangkat, tembakan langsung menangkapnya, dan kekuatan jahat, naga darah yang terkondensasi, langsung hancur. Dewa adalah sumber segala kejahatan. Semua kekuatan jahat di dunia dikendalikan oleh dewa. Kamu benar-benar ingin menggunakan kekuatan jahat untuk menyakiti dewa, betapa bodohnya kamu. Wajah lelaki kecil itu penuh dengan ejekan, lalu dengan lambayan tangan kecilnya, kekuatan jahat di belakang naga darah itu runtuh, bagaikan gelombang pasang, mengalir ke pedang segala kejahatan. Bajingan kau. Orang gila itu meraung. Dengan suara keras, pedang segala kejahatan segera menembus batas. Ya, berikanlah tubuhmu kepadaku. Penjahat saku itu tersenyum muram dan segera menghilang ke dalam Tian Linggai milik orang gila itu. Langsung, orang gila itu menutup matanya. Saat berikutnya, dia langsung membuka matanya, dan dua cahaya berdarah keluar dari matanya. Sama seperti awalnya. Orang gila saat ini kejam, acuh tak acuh, haus darah. 5008. Bangunkan aku. Semuanya semut, semuanya sampah. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak, wajahnya muram. Kekuatan jahat yang tak berujung mengalir menuju pedang segala kejahatan. Ledakan. Tepi yang mengerikan menyapu semua arah. Bukan hanya empat kerangka emas ungu, tetapi juga Qin Fei yang kewalahan oleh keunggulan ini. Apa yang akan kamu lakukan? Berhenti. Jangan sakiti saudaraku. Kesadaran orang gila yang sekarang terperangkap di lautan kesadaran, melihat pemandangan ini dan meraung lagi dan lagi. Saudara laki-laki. Itu konyol. Sumber segala kejahatan mencibir. Pimpin dalam menebas ke arah Qin Fei yang dengan pedang. Qin Fei yang sudah terluka parah, bagaimana dia bisa menahan pedang ini? Tanpa ragu sedikit pun, dia berbalik dan melarikan diri. Namun, ia tetap tersapu oleh ki pedang dan satu lengannya hancur di tempat. Tidak. Keluar dari tubuhku. Orang gila itu meraung, dengan panik mencengkeram kendali dagingnya. Namun kali ini, dia tidak dapat merampok akar segala kejahatan sama sekali. Apakah kamu melihatnya? Kekebalan sejati ada pada diriku yang bisa mengendalikan tubuh jasmani ini. Sumber segala kejahatan tertawa liar dan menebas keempat kerangka berwarna ungu emas dengan pedang lainnya. Ledakan keras. Keempat kerangka berwarna ungu emas itu pun pingsan di tempat. Benar-benar tak terkalahkan. Jie Jie. Biarkan aku memberikan tubuh itu kepadaku, karena hanya aku yang benar-benar dapat mengendalikan sumber segala kejahatan. Kamu, manusia yang lemah, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tawa Jie dari altar juga terdengar. Ledakan. Mengikuti. Kesadaran besar membanjiri lautan kesadaran orang gila itu, bertabrakan liar dengan kesadaran sumber segala kejahatan. Gulungan. Sumber segala kejahatan meraung. Pada saat ini, lautan kesadaran orang gila itu telah menjadi medan pertempuran antara dia dan sumber segala kejahatan, altar neraka. Mengapa demikian? Saya hanya manusia biasa, mengapa kamu memikirkan tubuh saya? Orang gila itu meraung. Sumber segala kejahatan? Jie Jie, berkata sambil tersenyum, karena kita sudah menyatu, mustahil bagiku untuk meninggalkanmu sekarang, jadi tubuhmu harus menjadi milikku. Tidak. Tubuhnya adalah milikku. Kesadaran altar mencibir. Kalian semua keluar. Ini milik Lao Xi, mengapa kamu merampoknya? Orang gila itu meraung saat ia melihat sumber segala kejahatan dan kesadaran di altar. Di luar, Qin Fei yang terus menyerap kekuatan jahat dan memperbaiki luka-lukanya. Sisi lain. Keempat kerangka berwarna ungu emas juga menyerap kekuatan jahat untuk memperbaiki luka mereka. Pada saat ini, orang gila itu berdiri tak bergerak dalam kehampaan karena sumber segala kejahatan dan kesadaran altar sedang berkonfrontasi. Qin Fei yang melirik orang gila itu, lalu keempat kerangka berwarna ungu emas, dan akhirnya ke altar di pulau itu. Tiba-tiba, dia berbalik dan menyapu ke arah Feng Yang dan yang lainnya. Saudara Qin, apakah Anda baik-baik saja? Feng Yang bergegas menemuinya. Qin Fei yang mengulurkan tangannya dan berkata, berikan pada kupil duir tian dan dan pil penghancur penghalang mayat hidup. Apa? Feng Yang menatap Qin Fei Yang dengan kaget dan bertanya, apakah kamu akan mati sekarang? Kanan. Altar dan keempat kerangka berwarna ungu emas ini bukanlah sesuatu yang bisa aku tangani. Jadi, saya ingin menggunakan bencana untuk membunuh mereka. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Tidak. Tapi saat ini, Cu Yue membuka mulutnya. Benar sekali, kamu tidak bisa membunuh mereka. Wu Ziyu melakukan hal yang sama, menatap salah satu kerangka berwarna ungu emas dengan air mata di matanya. Apa artinya? Qin Fei Yang terkejut. Feng Yang melirik Cu Yue dan Wu Ziyu, lalu menatap keempat kerangka emas ungu itu, dan mendesah, sebelumnya, aku sebenarnya ingin memberitahu kalian, tetapi sebelumnya, aku tidak yakin, karena itu terlalu sulit dipercaya. Apa yang ingin kamu katakan pada akhirnya? Qin Fei Yang sedikit tidak sabar. Feng Yang menunjuk kedua kerangka ungu emas dan berkata, salah satunya adalah ayah Wu Ziyu, dan yang lainnya adalah ayah Yue R. Apa? Qin Fei Yang gemetar dan berbalik untuk melihat dua kerangka emas ungu. Ayah Wu Ziyu. Ayah Cu Yue. Kalau begitu, bukankah mereka adalah dua kaisar benua Tianyu? Itu mereka. Dua kerangka ungu emas lainnya juga orang-orang yang kami kenal baik. Kerangka tinggi berwarna ungu emas itu adalah kaisar dinasti Wei. Dan kerangka mungil berwarna ungu emas itu adalah mantan permaisuri dinastisia. Dia juga satu-satunya permaisuri benua Tianyu. Jalan Feng Yang. Empat kaisar. Qin Fei Yang bergumam. Tanpa diduga, ternyata keempat orang ini. Iya. Dia ayahnya. Meskipun nafasnya tidak sama seperti sebelumnya, aku yakin. Cu Yue mengangguk, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang, menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tidak bisa membunuhnya. Qin Fei Yang terdiam. Tanpa membunuh keempat kaisar agung ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan altar dewa. Wu Ziyu terkejut, lalu cepat-cepat menatap Qin Fei Yang dan memohon, biar aku coba membangunkan ayahku. Bisa. Tetapi jika aku tidak bisa membangunkan mereka, maka aku hanya bisa membunuh mereka. Qin Fei Yang mengangguk. Aku tahu. Mereka dikendalikan oleh altar. Kita tidak bisa menghancurkan altar jika mereka tidak mati. Jika Anda benar-benar tidak bisa membangunkan mereka. Setelah berbicara demikian, Wu Ziyu memejamkan matanya, wajahnya penuh kesakitan. Langsung. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu benar-benar tidak bisa bangun, demi jiwa medan perang selatan dan masa depan benua Tianyu, maka kamu harus membunuh mereka. Karena hanya dengan membunuh mereka, akan ada kesempatan untuk menghancurkan altar merah. Badai merah akan lenyap hanya jika altar merah dihancurkan. Badai berwarna darah telah menghilang, dan medan perang Tianyu dapat kembali bersemangat dan menyalakan kembali harapan. Yang mulia. Mendengar kata-kata ini, Wu Qing Shan menatap Wu Ziyu. Di matanya, Wu Ziyu hanyalah seorang anak kecil. Tetapi sekarang, melihat pilihan Wu Ziyu, Wu Qing Shan tahu bahwa dia bukan lagi anak-anak, melainkan seorang pria yang sudah mampu memikul tanggung jawab berat. Yue R, bagaimana denganmu? Feng yang menoleh untuk melihat Cu Yue. Saya. Cu Yue memandang Feng yang tanpa daya. Masa depan orang-orang yang Anda cintai dan medan perang Tianyu, mana yang ingin Anda pilih? Meskipun itu kejam kepadamu, pada akhirnya, sebuah pilihan harus dibuat. Feng yang mendesah. Saya tidak ingin memilih. Cu Yue menggelengkan kepalanya. Kamu bukan lagi gadis kecil yang hidup di bawah perlindungan ayahmu. Sekarang kamu adalah harapan dinasti Cu. Jadi, kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk bersikap keras kepala dan ragu-ragu. Feng yang menggelengkan kepalanya. Cu Yue menundukkan kepalanya, sedikit berjuang, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berlari menuju keempat kerangka ungu emas itu. Wu Ziyu mengikutinya dari dekat. Berikan aku pil obatnya. Qin Fei yang memandang Feng yang. Feng yang mengangguk, mengeluarkan duer Tian Dan dan pil penghancur penghalang mayat hidup, meletakkannya di tangan Qin Fei yang, dan berkata, Saudaraku, masa depan medan perang Tianyu bergantung padamu. Tidak hanya untuk medan perang Tianyu, tetapi juga untuk kakak senior. Qin Fei yang berbalik dengan tegas dan mengejar Cu Yue. Wu Qing Shan bergumam, jika dia benar-benar dapat menghancurkan altar dewa, maka dia adalah penyelamat medan perang Tianyu kita. Ya, namun hal itu juga dapat merenggut nyawa. Naga suci itu mengangguk. Ini adalah pria yang mengagumkan. 5009. Jika kau tidak menyisakan satupun, bunuh saja semuanya untukku. Suara altar berdarah terdengar, dan aura pembunuh melonjak ke langit. Ledakan. Keempat kerangka berwarna ungu emas itu meledak dengan keganasan yang menghancurkan, membunuh Cu Yue dan Wu Ziyu. Dan orang gila itu sekarang berada dalam situasi yang sama seperti sebelumnya. Sumber segala kejahatan dan kesadaran altar dewa terus-menerus bertarung di lautan kesadarannya, tubuhnya tidak terkendali, dan dia berdiri tak bergerak dalam kehampaan. Dengan kata lain. Sekarang keempat kaisar agung ini hanya dapat diselesaikan oleh Qin Fei Yang, bukan siapapun. Ayah, aku Yue Er, bangun. Ayah, aku anakmu, Ziyu, lihatlah aku. Cu Yue dan Wu Ziyu meraung. Meskipun sangat berbahaya, mereka tidak mundur, sambil membawa dua kerangka berwarna ungu emas di punggung mereka. Qin Fei Yang telah menyusul mereka, mengikuti mereka dari dekat, siap datang untuk menyelamatkan kapan saja. Jika Anda bisa bangun, tentu itu yang terbaik. Tidak hanya menghadapi masalah besar saat ini, tetapi juga menambahkan beberapa pembantu yang kuat. Tetapi jika dia tidak bisa bangun, maka Cu Yue dan Wu Ziyu pasti akan berada dalam bahaya, jadi dia harus selalu memperhatikan untuk memastikan keselamatan mereka. Namun, meskipun anak-anak mereka sendiri memanggil, Kaisar Cu dan Kaisar Wu tidak menanggapi sama sekali. Api jiwa di rongga mata memancarkan cahaya yang kejam. Ayah, apakah kamu tidak mengingatku? Sewaktu aku kecil, kamu sering memeluku dan membiarkanku duduk di pangkuanmu, sambil berkata bahwa sekalipun itu bulan di langit, asal aku menginginkannya, kamu akan memberikannya kepada aku. Berkali-kali kau katakan padaku bahwa akulah kesayanganmu, harta karun dalam telapak tanganmu. Ayah, jika ayah tidak mengingatku, maka ayah harus selalu mengingat ibu. Ibu adalah wanita yang paling kamu sayangi dalam hidupmu. Dulu, hanya karena ibumu menyukai Leontine Giok dinastisia, kamu pergi ke dinastisia sendirian, berperang melawan Kaisar Sia selama tiga hari tiga malam, dan akhirnya merebut Leontine Giok itu dari Kaisar Sia. Aku memberikannya kepada ibuku. Ingatkan kamu bagaimana kamu berjanji pada ibumu sebelum dia meninggal. Kamu bilang, untuk melindungiku dan tidak membiarkan siapapun menggangguku. Ayah, bangunlah, aku mohon. Cuyue terburu-buru, menangis dalam kesedihan, dan hatinya hancur. Pada saat yang sama, Wu Ziyu juga terus-menerus menceritakan masa lalu, berharap dapat membangkitkan ingatan Kaisar Wu. Dan kejadian-kejadian di masa lalu itu semuanya bahagia dan membahagiakan. Tapi pada saat ini, sungguh menyayat hati mendengarnya. Bagi ayah mereka, mereka telah menantikannya, dan mereka telah membayangkan adegan pertemuan di setiap adegan sendirian pada malam-malam yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi saya tidak pernah menyangka kita akan bertemu dalam situasi seperti ini hari ini. Mengapa harus menyiksa mereka begitu banyak? Mereka semua adalah orang-orang yang pernah meninggal satu kali. Para anggota klan, teman, dan saudara yang dulu ada kini jumlahnya kurang dari seperdua belas. Mereka cukup miskin. Sekarang, mereka akhirnya bertemu orang yang paling penting. Perpisahan di kehidupan lampau dan pertemuan kembali di kehidupan ini seharusnya menjadi suatu hal yang membahagiakan, tetapi mengapa jadinya seperti ini? Bisakah kau mengembalikan ayahku? Saya mohon padamu. Keduanya menatap altar berdarah itu dengan putus asa dan meraung. Namun tidak ada respon. Keempat kaisar agung itu tidak menanggapi sedikitpun, aura pembunuh mereka tak tertandingi di dunia. Ayah! Ayah! Chuyue dan Wu Ziyu berdiri di kehampaan, menyaksikan kaisar Wu dan kaisar Chu meraung, kelelahan. Di hatiku selalu ada jejak fantasi. Berpikir bahwa ayah mereka akan selalu bangun pada suatu saat. Namun faktanya tidak demikian. Baik kaisar Wu maupun kaisar Chu, tidak ada perubahan pada api jiwa, tetap saja acuh-ta'acuh dan kejam. Sekarang mereka seperti mesin pembunuh yang tak punya emosi dan pikiran. Teman, selamatkan kami. Tetapi pada saat ini, teriakan minta tolong yang sudah dikenalnya bergema di benak kinfeyang. Langsung, dia menatap kaisar Chu dan bergumam, apakah Anda berbicara? Selamatkan kami. Bunuh kami. Tolong. Suaranya terputus-putus dan terdengar amat menyakitkan. Menyelamatkanmu, membunuhmu. Kinfeyang berbisik. Itu benar. Itulah teriakan kaisar Chu yang meminta tolong. Meskipun kaisar Chu tidak berbicara, pada saat ini, ketika dia semakin dekat satu sama lain, dia dapat menangkap sumber suara tersebut. Tetapi mengapa? Meminta bantuannya dan membiarkan dia membunuh mereka. Benar. Kesadaran keempat kaisar agung itu terkendali dan tidak dapat dihindari. Jadi, hanya ingin Kinfeyang membunuh mereka. Dan membunuh mereka sama dengan pembebasan, dan tentu saja sama dengan menyelamatkan mereka. Jadi begitu. Kamu tidak ingin dikendalikan lagi, kamu tidak ingin menjadi boneka altar, kamu tidak ingin menjadi Algojo masa depan di medan perang Tianyu, dan kamu tidak ingin menyakiti kerabatmu di masa depan. Oke. Aku akan membantumu. Kinfeyang bergumam. Melihat keempat kaisar agung hendak membunuh. Melihat bahwa Chuyue dan Wu Ziyu akan mati di tangan empat kaisar agung. Kinfeyang mengulurkan kedua tangannya dengan kasar, mencengkeram bahu Chuyue dan Wu Ziyu, dan berteriak, mundur. Begitu tangan mereka ditekan dengan kuat, keduanya tiba-tiba menyapu ke arah Fengyang dan yang lainnya seperti meteorit. Kinfeyang, jangan. Chuyue mengulurkan tangannya dan berteriak. Itulah yang mereka maksud. Mereka sendiri yang memohon untuk mati. Kalian semua tahu bahwa selalu ada orang yang meminta bantuanku di sepanjang jalan. Sekarang akhirnya aku mengerti bahwa orang yang meminta bantuanku adalah ayahmu. Hanya kematian yang bisa membebaskan mereka. Kinfeyang mundur dengan kasar, menghindari pemboman empat kaisar, dan berkata kepada Chuyue dan keduanya tanpa menoleh ke belakang. Begitulah adanya. Itu adalah empat kaisar agung, memikirkan Kinfeyang yang meminta bantuan. Mereka ingin mati. Karena hanya dengan cara inilah kita bisa terbebas dari kendali altar. Fengyang bergumam. Dia mengulurkan tangannya, meraih Chuyue, menggelengkan kepalanya dan berkata, Yuer, demi makhluk hidup di Medan Perang Selatan, dan demi masa depan Medan Perang Tianyu, kamu harus membuat pilihan. Saya. Chuyue seperti anak kecil yang tak berdaya. Fengyang memeluk Chuyue, menatap Kinfeyang, dan berteriak, Saudara Kin, bekerja keraslah untuk bertahan hidup, kami akan menunggumu kembali untuk minum. Katakan. Dia memandang Wu Qingxian, enam raja besar dan delapan raja binatang besar, dan berteriak, ayo pergi. Kinfeyang sekarang telah menjadi kerangka ungu emas, betapa dahsyatnya malapetaka itu, jadi dia harus menjauh dari tempat ini, jika tidak, bahkan mereka pun akan menderita. Ayah, aku akan memimpin dinasti Wu untuk melampaui kejayaanmu sebelumnya dan menginjakan kaki di puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Wu Ziyu mengepalkan tangannya, menggumamkan sepatah kata, lalu berbalik dengan tegas dan pergi bersama Wu Qingxian. Saat yang sama. Setelah mengejar dan membunuh lagi, Kinfeyang jelas terluka parah lagi. Tidak ada lagi keraguan. Dengan telapak tangan yang besar, pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil surga duer di tangannya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi energi agung, yang langsung menyelimutinya. Timbuloh gaya hisap. Energi ini mengalir ke seluruh tubuh Kinfeyang. Ledakan. Rasa sakit seperti terbakar langsung menjalar ke seluruh tubuh. Rasanya seperti berdiri di bawah terik matahari dan terbakar api. Namun dia tidak mundur. Lagi pula, sudah terlambat untuk mundur sekarang. Apa? Saat ini? Apakah itu altar dewa atau sumber segala kejahatan? Hal itu tidak mengherankan. Yang perkasa ini terlalu menakutkan. Klik. Ledakan. Petir menyambar di atas langit. Kepingan awan darah mengalir dari segala arah bagaikan air pasang, dan seketika menyelimuti seluruh langit. Kekuatan surgawi yang menggemparkan dunia tercurah dan menenggelamkan dunia. Bahkan Feng Yang dan lainnya di kejauhan tidak dapat menahan perasaan putus asa saat ini. Prestiges surgawi ini, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari perampokan surgawi ketika mereka melintasi perampokan. Wilayah laut ini pun mendidih. Kehampaan itu juga bergetar hebat, meliup-liup bagaikan adegan apokaliptik. Dengan sekali klik, malapetaka pertama datang. Mundur. Altar berdarah itu berteriak dengan keras. Keempat kerangka besar berwarna ungu emas segera memasuki pulau itu. Ledakan. Satu demi satu kekuatan tak terlihat, bagaikan air pasang, menerjang pulau itu. Saat yang sama. Kesadaran altar dewa juga kembali ke pulau itu. Kekuatan jahat bergulir keluar, menyatu dengan kekuatan empat kerangka besar berwarna ungu emas, dan memadatkan pesona besar di pulau itu, mencoba menghalangi fluktuasi bencana. Dan kesadaran altar berwarna darah menarik diri dari lautan kesadaran orang gila itu, dan sumber segala kejahatan telah menguasai kendali tubuh jasmani orang gila itu. Semua ini terlihat di mata Qin Fei Yang. Tampaknya itu bukan altar dewa, atau sumber segala kejahatan, dan mereka cukup takut akan malapetaka yang menimpanya. Dan, poin yang paling penting. Altar berdarah, tidak bisa meninggalkan pulau. Dengan kata lain, mungkin harus tetap di tempat ini karena suatu alasan. Dengan cara ini, Qin Fei Yang tidak perlu khawatir, altar berdarah itu bangkit dari tanah dan melarikan diri. Itu seperti mengatakan. Altar dewa saat ini hanya dapat dipertahankan secara pasif. Tangani sumber segala kejahatan terlebih dahulu. Bantu kakak senior mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Api jiwa di mata Qin Fei Yang berdenyut dan menyerbu ke arah orang gila itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan lupa, ini adalah jasad kakak laki-lakimu. Menghancurkan tubuh ini sama saja dengan membunuhnya. Sumber segala kejahatan tiba-tiba berubah warna, berteriak tergesa-gesa, dan segera melarikan diri ke kejauhan. Jika kau terus menduduki tubuh kakak senior dan menelan kesadarannya, maka lebih baik membunuhnya. Aku yakin kakak senior juga setuju. Qin Fei Yang mengusirnya. Hari itu juga perampokan pun langsung menimpanya. Tepat sebelum malapetaka itu datang, Qin Fei Yang memeluk orang gila itu dan berkata sambil tersenyum, mari kita rasakan malapetaka itu bersama-sama. Aku pikir kamu gila. Sumber segala kejahatan meraung. Dengan suara keras, pedang segala kejahatan menyapu langit dan menebas ke arah surga. Ledakan. Bencana pertama diblokir oleh pedang semua kejahatan. Harus saya katakan, pedang segala kejahatan yang melampaui batas benar-benar ekspresif. Lepaskan atau aku akan menghancurkanmu. Sumber segala kejahatan meraung. Karena bencana kedua juga datang. Sekalipun aku menghapus diriku, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Qin Fei Yang tertawa. Kekuatan jahat yang tak terbatas mengalir ke arahnya, memperbaiki luka di tubuhnya. Kamu ingin mati. Sumber segala kejahatan sangatlah marah. Dengan suara berdenting, pedang segala kejahatan datang dan memenggal kepala Qin Fei Yang. Bajingan. Jika kau berani menyakiti Lao Qin, asalkau membiarkanku mengambil kembali kendali atas tubuhku, aku akan segera meledakan tubuhku dan mati bersamamu. Jika anda tidak percaya, cobalah saja. Kesadaran orang gila itu meraung di lautan kesadaran. 5010. Apa katamu? Sebagai orang luar, kau ingin mati bersamaku. Sumber segala kejahatan sangatlah marah. Apakah dia orang luar? Tidak. Dia tidak. Dia adalah saudaraku yang gila seumur hidup. Jika dia mati, aku pun akan mati. Orang gila itu memotong paku dan memotong besi. Anda. Limbah. Ketidakmampuan. Orang sepertimu tidak akan pernah menjadi master. Pada awalnya, mengapa saya memilih untuk bergabung dengan anda? Sumber segala kejahatan sangatlah marah. Ya. Karena aku ini sampah yang tak kompeten, mengapa kau memilih untuk bergabung denganku? Apakah aku memaksamu saat itu? Si gila itu mencibir. Anda. Sumber segala kejahatan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, kesengsaraan surgawi kedua terjadi. Dalam keputus asaan, sumber segala kejahatan melambaikan tangannya, dan pedang segala kejahatan, yang awalnya ditujukan pada Qin Fei yang, tiba-tiba berputar di udara dan membunuhnya ke arah langit. Dengan suara keras, perampokan itu runtuh di tempat. Masih ada 97 perampokan, bisakah kamu memblokir semuanya? Qin Fei yang mencibir. Bajingan. Jangan memaksaku. Sumber segala kejahatan meraung. Apakah aku memaksamu? Selama kamu menarik diri dari lautan pengetahuan dan melepaskan kesadaran saudaramu, sama sekali tidak perlu bagiku untuk bekerja keras bersamamu. Kata Qin Fei yang. Bagus, bagus. Sumber segala kejahatan menganggup dan berkata sambil mencibir, tapi jangan menyesalinya. Begitu aku kembali, dengan kekuatan orang gila, mustahil bagimu untuk berhasil dalam malapetakamu. Ya, aku juga tahu. Tetapi aku bahkan tidak berpikir untuk meminta kakak laki-lakiku untuk membantuku selamat dari musibah itu. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam. Malapetaka yang menimpannya terlalu mengerikan, dan jika ada orang gila yang datang menolongnya, itu sama saja dengan mencari kematian. Baris. Kalian semua baik. Saya akan melihat hari ini, bagaimana kamu berhasil mengatasi malapetaka itu. Sumber segala kejahatan mencibir. Dengan lambayan tangannya, daya mematikan pedang segala kejahatan tiba-tiba turun drastis. Tapi hanya sesaat. Turun hingga ke level 99 kali. Mengikuti. Kesadaran akan sumber segala kejahatan, kemudian kembali ke lautan kesadaran. Bagaimana? Kamu tetap tidak bisa mengalahkan kami. Si gila jieh tertawa, lalu segera menguasai diri, menatap Qin Fei yang dan berkata, tidak apa-apa, jangan ditahan, laki-laki itu tidak akan sanggup menahannya. Qin Fei yang tertegun sejenak, lalu mendonga menatap mata orang gila itu dengan penuh rasa jijik, menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu melepaskannya. Apakah kamu percaya diri? Orang gila itu melihat malapetaka ketiga yang menimpannya. Tidak. Qin Fei yang menjawab dengan sangat sederhana. Kalau begitu, tidak ada jalan lain selain bekerja keras. Orang gila itu mendesah. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ambil kesempatan ini dan pergilah secepatnya. Aku memberikan rumah harta karun dinasti Xia dan dinasti Wei kepada Feng Yang, ingatlah untuk membawanya kembali ke alam Tianyun. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia melangkah keluar dan langsung menuju pulau itu. Apakah menurutmu aku akan pergi? Orang gila itu bergumam. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sekalipun kalian mati, kalian harus mati bersama-sama, kan? Hentikan dia, jangan biarkan dia datang. Pada saat yang sama, altar merah meraung. Keempat kerangka besar berwarna ungu emas itu segera melangkah keluar dan mendarat di depan penghalang. Kekuatan tak terlihat itu, seperti naga yang marah, meraung ke arah Qin Fei yang. Qin Fei yang meninjunya. Klik. Pukulan lengan. Dengan suara keras, orang gila itu memutar pedang segala kejahatan untuk membunuh, dan menebasnya dengan satu pedang. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Qin Fei yang berkata dengan marah. Jangan perintah Lao Su untuk melakukan sesuatu. Orang gila itu memutar matanya ke arahnya, penuh aura, tetapi dia tidak dapat menghentikan kekuatan keempat kerangka ungu emas. Dan, pada saat ini, bencana ketiga datang. Qin Fei yang mendorong orang gila itu menjauh. Ledakan. Malah petaka itu menenggelamkannya dalam sekejap. Dan dahsyatnya bencana ini sangat mengerikan, kekuatan takasat mata dari keempat kerangka berwarna ungu kemasan itu pun terhalang dan musnah sedikit demi sedikit. Bagaimana saya bisa selamat dari musibah ini? Orang gila itu bergumam. Dalam hatinya juga ada rasa putus asa. Saya baik-baik saja. Saya masih bisa meneruskannya. Qin Fei yang melangkah menuju penghalang berwarna darah selangkah demi selangkah. Sekarang, tubuhnya berubah menjadi pusaran badai, dan kekuatan jahat dari segala arah datang menyerbu seperti air pasang dan berkumpul di tubuh Qin Fei yang. Pada saat yang sama, Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan kekuatan keyakinan meraung. Kekuatan iman kini semakin kuat. Namun, dibandingkan dengan kekuatan kerangka emas ungu, itu masih sedikit lebih buruk. Tapi sekarang, Qin Fei yang tidak punya cara lain. Saya cuma berharap kekuatan keimanan bisa membantunya menghalangi sedikit, meski hanya sedikit. Bunuh dia, bunuh dia. Jangan biarkan dia mendekati pulau itu. Deru altar berwarna darah itu pun semakin menggila. Kekuatan empat kerangka ungu emas tercurah dari penghalang, menenggelamkan dunia, dan membunuh Qin Fei yang dengan gila. Ledakan. Kekuatan iman runtuh. Kerangka Qin Fei yang juga terkoyak di tempat. Dirinya saat ini. Bisa dikatakan musuh di belakang. Di satu sisi, ia harus melawan perampokan, dan di sisi lain, ia harus melawan kekuatan empat kerangka besar berwarna ungu emas. Kondisinya sudah sangat buruk. Bagaimana caranya? Jika tidak mendekati pulau itu, rencananya tidak akan berhasil. Qin Fei yang bergumam. Sekarang, dia juga putus asa. Kalau saja dia mengejar ke pulau itu dari awal, pasti tidak akan sesulit seperti sekarang. Namun pada awalnya, dia memilih menyelamatkan orang gila itu terlebih dahulu. Bajingan, Bajingan, ini semua gara-gara kamu. Orang gila itu pun meraung. Sumber segala kejahatan mencibir, itu bukan urusanku. Kau sendiri yang mencari kematian. Apakah kamu menginginkan ini? Percaya atau tidak, aku akan meledakan tubuhku dan pergi ke neraka bersamamu. Wajah orang gila itu penuh kegilaan, dan momentum yang dahsyat meraung keluar dari tubuhnya. Kamu gila. Bukankah aku telah mengembalikan kendali atas daging kepadamu? Sumber segala kejahatan berkata dengan marah. Jika Lawkin meninggal, aku pasti akan meledakan diriku sendiri. Tunggu saja dan dikuburkan bersama kami. Orang gila itu tertawa dingin. Bagus, bagus. Aku takut padamu. Dengan cara ini, aku akan membantunya sampai ke pulau itu. Sumber segala kejahatan mendengus dingin. Oke. Orang gila itu mengangguk, kekuatan jahat dalam tubuhnya mengalir ke pedang segala kejahatan, menghancurkan batas dalam sekejap. Sumber kejahatanku yang terhormat, diancam berulang kali oleh anak manusia sungguh memalukan. Sumber segala kejahatan pun segera menguasai daging, penuh amarah. Tampaknya, selama pedang segala kejahatan menembus batas, ia dapat mengendalikan tubuh orang gila. Ledakan keras. Dia memutar pedang segala kejahatan dan menebas ke arah penghalang dalam satu langkah. Kekuatan jahat dalam tubuh masih mengalir deras ke pedang segala kejahatan. Selama bertahun-tahun orang gila itu berada di pulau itu, dan dia belum berhasil menyerap kekuatan jahat, jadi tidak peduli seberapa banyak yang dia konsumsi, itu tidak masalah. Lagi pula, kekuatan jahat di sini sudah sangat menakutkan. Bantu kamu sampai ke pulau itu, dan jangan buat masalah lagi padaku. Sumber segala kejahatan bergegas mendekati Qin Fei Yang, mengucapkan sesuatu kepada Qin Fei Yang, dan menebas kekuatan empat kerangka besar berwarna ungu emas dengan satu pedang. Dengan suara keras, kekuatan keempat kerangka besar berwarna ungu emas itu runtuh. Mengikuti. Energi pedang yang mengerikan menyerbu ke arah penghalang berwarna darah bagaikan gelombang yang mengamuk. Hancurkan aku. Sumber segala kejahatan meraung. Klik. Dengan suara keras, pesona berwarna darah itu langsung terbuka. Qin Fei Yang memanfaatkan kesempatan itu, bagaikan kilatan petir, langsung menyapu ke dalam celah dan mendarat di pulau itu. Bunuh dia sekarang. Selama kamu membunuhnya, malapetaka itu akan hilang. Altar merah meraung karena panik. Kau membunuhku. Lindungi laukin. Orang gila itu meraung di lautan kesadaran. Apa? Jangan tantang batas kemampuanku. Sumber segala kejahatan sangatlah suram. Itu hanya satu inci. Ayo cepat. Orang gila mendesak. Sumber segala kejahatan menjadi murka, menyerbu ke penghalang dan menghadapi empat kerangka ungu emas. Berani membunuhmu. Baiklah, mari kita hilangkan keduanya hari ini. Altar berdarah itu juga geram. Kesadaran besar langsung mengalir ke dalam Tian Lingge orang gila itu. Ledakan. Pada saat yang sama, perampokan surgawi yang keempat pun terjadi. Karena Kinfei yang sudah berada di pulau itu, perampokan itu langsung mengenai penghalang. Dan kesengsaraan surgawi yang keempat, dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi yang pertama, sudah jauh lebih kuat. Sekalipun penghalang ini disatukan oleh altar berwarna darah dan empat kerangka besar berwarna ungu emas, penghalang itu tidak dapat menahannya lagi dan hancur. Desir. Kinfei yang melangkah maju dan mendarat tepat di altar. Dia tersenyum ganas, ayo, mari kita hadapi Malapetaka bersama. Hanya kamu. Altar yang berdarah itu tertawa dengan marah. Empat kerangka besar berwarna ungu emas berbalik dan menyerang Kinfei yang seperti kilat. Ya. Selama Kinfei yang terbunuh, Malapetaka akan hilang, dan krisis secara alami akan terangkat. Dan kali ini, sumber segala kejahatan dan kesadaran altar berwarna darah saling berhadapan di lautan kesadaran orang gila, sehingga orang gila itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghalangi keempat kerangka ungu emas. Itu seperti mengatakan. Karena adanya persaingan untuk mendapatkan tubuh orang gila itu, mereka berdua menemui jalan buntu. Tetapi, menghadapi empat kerangka ungu emas, Kinfei yang tidak takut. Dia berdiri di altar. Sebab selama Malapetaka itu datang, keempat kerangka besar berwarna ungu emas tidak akan bisa lagi menembaknya. Kekuatan keempat kerangka emas ungu itu sama dengan miliknya. Dia tidak dapat menghentikan Malapetaka ini, begitu pula keempat kerangka besar berwarna ungu emas. Itu seperti mengatakan. Kapan? Keempat kerangka besar berwarna ungu emas tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, bagaimana mungkin ada waktu untuk menghadapinya. Ledakan. Sungguh. Saat kesengsaraan surgawi kelima terjadi. Kekuatan guntur yang mengerikan menenggelamkan pulau itu dalam sekejap. Tidak hanya Kinfei yang dan altar dewa di bawah kakinya, empat kerangka besar berwarna ungu emas, dan bahkan orang gila pun diselimuti kekuatan guntur. Tulang-tulang Kinfei yang telah terfragmentasi. Keempat kerangka berwarna ungu emas itu pun langsung tertutup retakan. Sekarang. Mereka tidak lagi mampu mengambil tindakan terhadap Kinfei yang dan melawan kekuatan guntur dengan sekuat tenaga. Dan tubuh orang gila itu berlumuran darah saat itu. Sumber segala kejahatan meraung, keluar, atau semua orang akan mati di sini. Mati saja. Berharga sekali dikuburkan bersamamu. Sang altar merah mencibir. Aku pun berpikir begitu. Jika kalian ingin mati bersama-sama, kalian tidak akan kesepian saat masuk neraka. Orang gila itu mengangguk. Pada saat ini, dia merasa lega. Bahkan kesadarannya pun menjelma menjadi wujud manusia, duduk bersila di lautan kesadaran, memandang sumber segala kejahatan dan kesadaran altar dewa. Hal ini membuat sumber segala kejahatan menjadi sangat marah. Klik. Kesengsaraan surgawi ke-6 terjadi lagi. Setelah diselimuti oleh kekuatan guntur, hampir tidak ada habisnya, dan tidak ada jalan keluar. Karena bencana datang silih berganti. Meskipun ada sedikit perbedaan waktu di tengah, Anda harus tahu bahwa tingkat malapetaka ini tidak dapat menghancurkan kekuatan guntur sama sekali. Bahkan jika dapat dihancurkan, itu tidak lolos. Hadapi. Dan di bawah kekuatan surga yang mengerikan ini, bahkan kecepatanmu akan sangat terbatas. Karena itu, kalau tidak kuat melawan musibah, janganlah ikut bergembira ketika orang lain merampok. Sekali terperangkap dalam bencana, sulit untuk melepaskan diri. Terima kasih telah menonton!